Karena kamu mengenaliku sebagai bos, aku tidak punya banyak hadiah ucapan selamat, jadi aku akan memberimu sarung tangan ini, kata Xia Chen dengan tenang dan menyerahkan sarung tangan itu. Su Wan Long sepertinya disengat tawon dan berkata sambil tersenyum masam bos, jangan bercanda. Saya pasti tidak tahan, meskipun Anda tidak akan mengatakan apapun jika mengambilnya, Anda tidak akan melakukannya terimalah aku sebagai adikmu. Mana yang lebih penting bagiku? Masih jelas. Mata Xia Chen bersinar karena kekaguman, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia bertanya, mengapa kamu pergi ke restoran si Uxian? Bereskan kekacauan ini. Su Wan Long mencibir, bajingan itu, Dong Fang Bai, menyerangku, dan utangnya belum dilunasi. Mereka berempat mungkin mengira mereka bisa duduk dan bersantai. Jika aku tidak melakukannya, jatuhkan semuanya, mereka akan memulihkan semua kepolosan dan kemuliaan, dan tahun-tahun kehidupan kotor ini akan sia-sia. Kamu sangat tercela dan tidak tahu malu. Mata Xia Chen bersinar karena kekaguman, dan dia sangat terkesan. Sebenarnya, bersikap kejam dan tidak tahu malu bukanlah hal yang buruk, itu tergantung pada siapa kamu menggunakannya. Su Wan Long berkata sambil tersenyum, Bos, kamu sebenarnya juga sangat kejam dan tidak tahu malu, tetapi kamu hanya sok suci dan bukan siapa-siapa, tahu. Haha kedua pria tercela itu tertawa terbahak-bahak. Koma, di restoran Siuxian, Chen Feng Jiao mengerutkan kening, berjalan ke jendela dan melihat keluar jendela, khawatir bahkan jika mereka tidak mengejar kelima orang itu, Zhou Yang dan yang lainnya seharusnya kembali. Apakah ada kecelakaan? Kami tidak bisa berada di restoran. Ini akan tertunda tanpa batas waktu. Tidak ada yang menjawabnya di belakangnya, hanya suara nafas yang keras dan pemborosan yang terdengar. Chen Feng Jiao mengerutkan kening lebih erat. Kembali, saya melihat Nona Gongsun setengah bersandar dan setengah berbaring di pelukan Dong Fang Long dan Li Sao Dong, wajahnya yang cantik merah padam, rambutnya berserakan, pakaiannya berantakan, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, dan keduanya, tangan kecil lembut seperti batu giok menggosoknya dengan pengalaman. Melihat hal-hal keras di perut kedua pria itu, wajah mereka penuh dengan keracunan dan kepuasan. Tangan besar Dong Fang Long dan Li Sao Dong berkeliaran di dalam tubuhnya yang montok dan seperti batu giok. Mereka meraih kedua puncak montok itu dan meremasnya dengan keras. Para praktisi di aula tidak bergerak. Menghadapi adegan erotis berdarah ini, aku bahkan tidak berani gemetar. Di samping mereka sudah terdapat puluhan mayat berlumuran darah yang semuanya mengalami bencana yang tidak wajar karena mengangkat kepala atau berpindah secara tidak sengaja. Begitu dihadapkan pada pemandangan yang begitu seru. Tidak hanya semua orang tidak merasakan apa-apa, tetapi mereka juga sangat takut. Chen Feng Jiao mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan kejam terdengar dikatakan bahwa sepuluh besar dari lima kerajaan adalah orang yang terhormat dan mulia di permukaan, dan mereka memberikan contoh bagi para murid lima kerajaan. Faktanya, mereka tercelah dan tak tahu malu, pencuri laki-laki dan kupu-kupu malam perempuan. Sekarang tampaknya, Anda lebih buruk dari pencuri laki-laki dan kupu-kupu malam perempuan. Hal ini diucapkan dengan lantang, kasar dan garang. Semua orang di aula terkejut saat mendengar ini. Suara terengah-engah dan mewah berhenti seketika. Tangan Li Sao Dong dan Dong Fang Baikaku di tubuh Gongsun. Tangan kecil Gongsun masih memainkan kedua benda itu, mereka hanya terpengaruh oleh emosi mereka beberapa saat yang lalu. Masih kuat, tapi sekarang sudah melunak sepenuhnya. Siapa? Chen Feng Jiao sangat marah, keluar dan hancurkan reputasi sepuluh besar kita di lima negara. Aku akan menghabisimu. Apalagi yang akan kamu lakukan selain menghabisi orang. Suara itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali dan terus mencibir secara provokatif. Kami di sini. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan basmi kami. Mencari kematian, sebuah cahaya tajam melintas di mata Dong Fang Bai, dan dia meraih payudara wanita bernama Gongsun tanpa bergerak. Dia hanya memalingkan wajahnya ke arah pintu. Suara itu datang dari pintu, dan dia ingin melihatnya. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan sepuluh besar dari lima negara? Bahkan biksu sihir tingkat pertama biasa akan sedikit malu saat melihatnya. Li Sao Dong dan menantu laki-lakinya juga melihat ke pintu sambil mencibir, tidak menunjukkan niat untuk mengendurkan postur tubuh mereka yang sangat tidak senonoh. Mereka lah yang memegang kendali mutlak di restoran, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang yang tidak relevan. Namun segera, ekspresi keempat orang itu berubah. Dong 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 suara langkah kaki yang berantakan datang dari luar pintu. Dalam sekejap mata, ratusan orang masuk ke pintu restoran Siuxian. Melihat ketiga Li Sao Dong yang dalam posisi erotis, mereka tiba-tiba menunjukkan penghinaan dan rasa malu, ketidakpercayaan, cibiran, ekspresi marah. Hampir segala macam emosi negatif dapat ditemukan di wajah setiap orang, namun tidak satupun yang sedih atau sedih. Seolah-olah orang-orang ini datang ke sini secara khusus, bahkan untuk menonton lelucon Li Sao Dong dan lainnya. Apakah kamu tidak akan menghabisiku? Aku di sini untuk melihat apakah kamu dapat menghabisiku. Seorang pria muda dengan wajah dingin memandang mereka berempat dengan jijik, menunjuk ke hidungnya, dan berkata dengan dingin, kamu kawan-kawan payah. Kamu memang sampah, tapi kamu layak disebut sepuluh besar dari lima negara kita. Bah, kamu lebih buruk dari kami. Kamu disebut menyebalkan. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali, teruskan. Aksi, tampil baik di depan umum, mari kita tonton pertunjukannya. Hahaha penonton tertawa terbahak-bahak, sambil bercanda berkata serempak, berakting, teruslah berakting, sungguh layak perjalanan melihat kecantikan seperti Gongsun Ying berhubungan S** di depan umum. Ini benar-benar membuka mata kami. Saya mendengar bahwa para pria orang menyebalkan ini mencuri dan melacurkan wanita, dan mereka sangat tidak tahu malu. Saya masih tidak percaya, sekarang saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu memang benar. Dengan banyaknya orang yang menonton, mereka masih bisa memegang payudara wanita itu. Jangan lepaskan, gug-gug jantan yang baik, gug-gug betina yang baik, datang lagi. Wajah kelima negara telah benar-benar dipermalukan olehmu. Para wanita hanyalah suami, dan para pria menikam saudara laki-laki mereka dari belakang dan menyebutmu kupu-kupu malam. Baik pria maupun wanita memujimu. Ini benar-benar sebuah tragedi bagi sekte tersebut di belakangmu. Aku hanya suka melihat orang lain membodohi dirinya sendiri, terutama para selebritis yang berpenampilan jelek. Haha, gug-gug-gug ini sangat kooperatif dengan kita. Laki-lakinya tampan dan perempuan cantik. Menyenangkan sekali bermain dengan mereka di depan umum. Hei, sudahkah Anda merekam batu gioknya? Jen, catat perilaku buruk mereka, salin secara bertahap, lalu pulang dan tonton bersama istri Anda, atau jual ke-10 besar dari 5 negara, nama yang begitu besar, pasti ada banyak penonton, dan kita bisa menghasilkan uang dan menjadi kaya ah. Entah kenapa, tapi saat aku melihat bidadari yang tadinya menyendiri jatuh dari awan, memakan mulut penuh lumpur, dan kemudian diinjak beberapa kali oleh kami orang menyebalkan, aku merasa sangat bahagia dan bahagia. Hari ini adalah hari yang baik, entah atau hei, kami para praktisi benar-benar bahagia, sangat, sangat bahagia. Semua orang berbicara dengan keras dan ceroboh, dan kata-kata yang sangat kejam di mulut mereka seperti ribuan pedang tajam, menusuk dada Li Sao Dong dan lainnya. Seluruh tubuh Chen Feng Jiao gemetar, wajah cantiknya benar-benar berubah, bersinar dengan warna pucat, dan matanya tampak seperti menyemburkan api sebenarnya sudah muak. Ratusan orang mengiriminya ucapan paling keji dan sarkastik. Saat ini, dia merasa seperti terbuka dan berdiri di kota yang sibuk, dia niaya dan dikritik sepuasnya. Bahkan jika dia ditampar ratusan kali di depan umum, itu tidak akan memalukan seperti saat ini. Gongsun Ying, Li Sao Dong dan Dong Fang Bai telah lama kehilangan minat untuk berpose seolah-olah mereka sedang memuntahkan darah. Seluruh tubuh mereka juga gemetar, pikiran mereka menjadi kosong. Meskipun ada banyak praktisi di aula, mereka semua dihancurkan sampai mati, tetapi ketika begitu banyak orang datang tiba-tiba, martabat, reputasi, dan perasaan superior mereka hancur berkeping-keping dengan cara yang paling brutal. Saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Chen Feng Jiao membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kembali kesadarannya dan menatap praktisi muda yang memimpin dengan kebencian. Menurut pendapatnya, orang inilah yang mengipasi api dan menyebabkan situasi selama dia menghabisinya. Di sisi lain, rakyat jelata ini secara alami akan menyebar seperti burung dan binatang. Kultifator muda itu mencibir dan berkata apakah Anda punya nyali untuk mencoba dan melihat apakah Anda dapat memotong saya menjadi beberapa bagian. Atau kami dapat memotong Anda nangui dan gug-gug menjadi beberapa bagian dengan satu pisau pada satu waktu. Dia mengangkat tangannya dan berteriak gug-gug dan kupu-kupu malam ini masih ingin menghabisi orang dan membungkam mereka untuk menyelamatkan reputasi mereka yang memalukan. Apa yang harus kita lakukan? Desir, desir, desir. Hampir semua orang menunjukkan senjatanya, baik pedang pendek maupun pedang panjang, dan berseru serempak potong para kupu-kupu malam ini menjadi beberapa bagian. Ayo pergi bersama. Sekalipun mereka memiliki tiga kepala dan enam lengan, mereka tidak bisa menahan kita dalam jumlah besar. Bukankah laki-laki dan perempuan ini suka berhubungan S-Asteriska di depan orang lain? Mereka menelanjangi mereka, mengikat mereka, dan mengarak mereka di jalanan. Ia, lalu kirim mereka ke sekte masing-masing untuk melihat omong kosong macam apa yang masuk sepuluh besar dari lima negara itu. Penonton heboh, dan semua orang memandang keempat orang itu dengan wajah kejam, penuh kebencian, dan mereka siap memulai perkelahian jika tidak setuju. Orang-orang masih berkumpul di depan pintu, semakin banyak, hampir memenuhi alun-alun di depan restoran besar itu. Tadi hanya ada ratusan orang, tapi sekarang mereka seperti bola salju, mencapai ribuan orang-orang sebelumnya. Ekspresi Chen Feng Jiao dan yang lainnya berubah dengan cepat. Mereka tidak menyangka pihak lain begitu besar dan kuat, tetapi mereka tidak berniat menganggapnya serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan para peminum yang tergeletak di tanah di aula terinspirasi dan berdiri karena terkejut. Banyak dari mereka terbasmi oleh sepuluh besar dan dipaksa untuk waktu yang lama hati. Akhirnya pecah, dan semua orang sepertinya menjadi gila. Bajingan inilah yang dengan polosnya menghabisi ayah dan kakak laki-lakiku, wuuu semuanya balas dendam padaku dan potong-potong. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa mereka menindas praktisi dari tempat lain, dan kemudian secara pribadi menyerang saudara mereka sendiri untuk menyalahkan orang lain. Mereka menghabisi banyak dari kami dan kemudian menuangkan air kotor ke orang lain. Itu sangat tercelah. Mereka bukan manusia, mereka hanyalah sekelompok binatang, menghabisi mereka hanyalah keadilan bagi surga. Para praktisi yang ditindas di restoran menitikan air mata dan dengan penuh darah menuduh Chen Feng Jiao dan mereka berempat. Para korban bahkan lebih sengsara dan mengertakkan gigi, seolah-olah mereka gila dan seperti setan jika salah satu dari mereka terlalu kuat, mereka akan bergegas maju untuk memperjuangkan hidup mereka. Berdengung suara di dalam dan di luar gedung begitu keras hingga hampir mengangkat seluruh gedung. Suaranya begitu keras hingga hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Tangan dan kaki keempat orang itu tiba-tiba menjadi dingin. Kemarahan yang baru saja dirangsang menghilang tanpa bekas dalam sekejap mata, digantikan oleh rasa takut yang tak terbatas. Setiap perubahan kuantitatif akan menyebabkan perubahan kualitatif pada tangan dan kaki. Banyak orang akan menjadi lemah bahkan hanya dengan melihat mereka. Apa yang harus kita lakukan? Chen Feng Jiao dan Gongsun Ying adalah wanita. Melihat pemandangan yang begitu besar, mereka gemetar dan tidak tahu apa-apa kuatnya mereka berempat. Mereka hanya bisa gemetaran. Wajah Dong Fang Bai menjadi pucat dan sudut matanya bergerak-gerak, namun nadanya masih kasar pasti ada seseorang yang ingin menghukum kita. Jangan takut. Selama kita menemukan beberapa yang bersuara paling keras membuat keributan dan menghabisi mereka di depan umum, sisanya akan dibunuh. Ada banyak, tapi mereka semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna, dan mereka pasti akan segera bubar. Meskipun dia mengatakan ini, nadanya sangat bergetar. Benar, otot-otot di wajah Li Sao Dong juga bergerak-gerak. Jika kita menyerah sekarang, itu seperti memberi mereka muka. Orang-orang ini pasti akan memanfaatkan mereka. Bahkan jika salah satu dari mereka meludah, mereka bisa menenggelamkan kita. Kita harus membalas dengan gigi. Jika mereka merasakan sakit, tidak ada yang berani menyinggung kita. Yang paling penting adalah reputasi. Dia mengertakkan gigi dan berkata, dengan begitu banyak orang yang menuduh kita, jika kita menyerah, itu sama saja dengan menyetujui rumor mereka. Mereka mungkin akan membuat banyak trik untuk kita di masa depan, dan kami akan menghabisi sebanyak mungkin orang hari ini. Tidak ada yang bisa menyerah. Oke, Basmi saja dia. Chen Feng Jiao dan Gongsun Ying juga memiliki jejak niat menghabisi yang keji di wajah mereka. Jika Anda bisa menjadi salah satu dari sepuluh orang teratas di lima kerajaan lusa, Anda tentu tidak akan takut menjadi kejam. Saya kira Anda ingin menghabisi beberapa yang paling berisik, dan kemudian berpikir bahwa kami semua adalah sekelompok rakyat jelata dengan motif tersembunyi. Jika kami takut oleh Anda, burung dan binatang akan berpencar. Praktisi muda itu memandang dengan dingin, sepertinya telah mendengar apa yang mereka berempat dengar. Membahas sesuatu dengan suara rendah, dia tersenyum menghina dan tiba-tiba mencibir. Mereka berempat hendak memulai pembunuhan besar-besaran, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Sebelum Anda membuat keputusan bodoh ini lagi, sebaiknya Anda membuka jendela dan melihat apakah kami semua adalah orang-orang dengan motif tersembunyi, hanya di sini untuk menghancurkan reputasi Anda. Praktisi muda itu berkata lagi. Mereka berempat saling memandang, mereka melihat keluar jendela bersama-sama, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat pucat. Saya melihat tidak ada pemandangan di luar restoran. Gelap gulita dan dipenuhi orang. Sebenarnya tidak terbatas, setidaknya puluhan ribu orang. Jika ada konspirasi yang disengaja melawan mereka, tidak mungkin menarik begitu banyak orang. Dengan puluhan ribu orang yang menuduh mereka bersama-sama, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah pembunuhan acak di restoran. Penikaman dari belakang telah terungkap, dan ini adalah reaksi alami dari kemarahan. Jika mereka benar-benar berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia dan menghabisi orang di depan umum, mereka akan mengintensifkan perlawanan. Kemungkinan besar dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang marah dan kemudian dicabik-cabik. Puluhan ribu orang. Bahkan jika mereka menghabisi satu per satu, mereka masih terlalu lelah untuk melakukan apapun. Bahkan jika dia adalah dunia yang diperoleh tingkat ke-10, dia tetaplah manusia fana, bukan biksu sihir, jadi tidak mungkin untuk melawannya. Memikirkan hal ini, hati keempat orang itu tiba-tiba tenggelam ke dasar, dan mata mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Melihat keempat orang itu akhirnya menjadi ketakutan, semua orang merasa lebih percaya diri. Segala macam sarkasme dan ejekan keji terlontar bersamaan dengan air liur, meluap-luap, seperti pertemuan kritik besar-besaran. Para praktisi di aula sangat bersemangat, mata mereka merah darah, dan mereka berharap bisa melangkah maju dan menghancurkan orang-orang yang lebih rendah dari binatang menjadi sampah. Banyak kerabat dan teman orang yang mati di tangan Chen Feng Jiao dan lainnya. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, mereka sangat ingin memakan darah dan daging mereka. Jika bukan karena pemuda berwajah dingin dan beberapa praktisi rasional yang berjuang keras untuk menghentikannya, restoran tersebut akan berada dalam kekacauan saat ini. Meski begitu, jeritan dan kutukan masih bergema di langit, mengguncang bumi. Belakangan, semua orang tidak lagi mengejek dan menghina mereka, melainkan menggunakan kata-kata yang lebih kasar dan menghasut basmi mereka, basmi sampah ini, dan kembalikan kepolosan lima negara. Wajah Dong Fang Bai dan Li Sao Dong semakin pucat, dan butiran keringat menetes dari dahi mereka, mereka masing-masing memegang senjata penegakan hukum di tangan mereka, dan mereka dalam keadaan siaga penuh memimpin dan bergegas, itu akan segera berubah menjadi 10 ribu hal. Tragedi kuda yang berlari kencang. Memang benar mereka berada di puncak tingkat ke-10 lusa, tetapi jika mereka kewalahan oleh orang banyak, mereka juga akan menemui jalan buntu. Sekarang restoran budidaya dikepung dan diblokir, meskipun mereka memiliki sayap, mereka tidak bisa terbang. Sudahkah kamu mengirimkan slip pesan? Dong Fang Bai mengertakan gigi dan berkata, jika tetua sekte tidak datang, kita tidak akan bisa bertahan. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang yang datang? Untuk menangani kita, Zhou Yang mereka berempat tidak kembali. Mungkinkah mereka membuat kesalahan besar dan menjebak kita semua? Dia cukup pintar dan sudah menduga bahwa kejadian mendadak itu ada hubungannya dengan empat orang dari Zhou Yang. Sudah hilang. Li Sao Dong berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, tetapi dalam situasi ini, bahkan jika para tetua sekte datang sendiri, akan sulit untuk menyelamatkan kita. Pengaruh kota Yongqing terlalu besar, dan bahkan jika kita kembali ke sekte, kita akan tamat. Reputasi kita tidak akan pernah bisa dipulihkan. Ada rasa ketidakberdayaan dan frustrasi yang mendalam di wajahnya, bibirnya berubah menjadi abu-abu ungu, dan dia bergumam mulai sekarang, kami telah menjadi tikus jalanan di lima negara besar. Semua orang akan memarahi kami dan meremehkan kami. Berapa banyak orang yang kita miliki saat itu? Pemandangan akan turun drastis sekarang mengapa ini terjadi. Dongfang Bai juga menundukkan kepalanya, otot-otot di wajahnya terus bergerak-gerak, dan hatinya terasa seperti digoreng dengan minyak. Reputasi gemilang yang telah dia bangun dengan susah payah jatuh ke dalam kondisi seperti itu dalam satu hari surga ke neraka. Itu adalah kultifator dari luar kota. Itu pasti dia. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membawa masalah seperti itu kepada kita. Ketika kita menemukannya, kita harus menghabisinya. Saya tidak ingin menghabisinya dengan pedang, tapi aku ingin menghabisinya dengan ganas. Tusuk dia dengan seribu pedang dan biarkan dia mengeluarkan setetes darah terakhir sebelum dia mati. Chen Feng Jiao memelintir wajahnya dan tiba-tiba mengertakkan giginya. Ya, selama kita bisa selamat dari bencana ini. Kita pasti akan membalas dendam berdarah padanya setelah itu. Kita tidak hanya akan menghabisinya, tapi semua orang yang berhubungan dengannya akan dibunuh. Mereka semua akan mati. Gongsun Ying juga berkata dengan galak. Harus dikatakan bahwa wanita memiliki hati yang paling kejam. Ketika kedua wanita tersebut galak, mereka jauh lebih kejam dibandingkan pria. Li Sao Dong dan Dong Fang Bai saling memandang dan tersenyum pahit, tidak berkata apa-apa. Jika Anda bahkan tidak mengetahui nama orang tersebut, bagaimana Anda bisa membalas dendam? Sekalipun mereka bisa melewati kesulitan saat ini, mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Ketika ketenaran hilang, status dan kekuasaan hilang. Kita tidak hanya harus mempertimbangkan masalah kelangsungan hidup, tetapi kita juga harus waspada terhadap balas dendam dari musuh yang pernah kita sakiti sebelumnya. Bagaimana kita bisa membalas dendam pada orang lain ketika kita terlalu sibuk mengurus diri sendiri? Semuanya, tenanglah. Jangan impulsif. Tolong dengarkan apa yang saya katakan. Pemuda dingin itu tiba-tiba berkata dengan keras. Dia tidak tahu seberapa banyak kultivasi yang dia miliki, tetapi kata-katanya sangat kuat dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu tiba-tiba meredah. Mata semua orang langsung tertuju padanya. Ketika tidak ada pemimpin dalam perilaku kolektif, wajar saja jika menuruti suara nalar. Saya tahu semua orang membenci mereka dan ingin menghabisi mereka. Pemuda itu memandang mereka berempat dengan dingin. Karena mereka telah kehilangan muka dari lima negara kita. Mereka tidak tahu malu, menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan menargetkan rakyatnya sendiri. Mereka adalah sampah di antara sampah dengan menjebak orang lain. Wajah keempat orang itu memerah. Aku merasa pucat sesaat, berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkat ke dalamnya, daripada menanggung malu karena disebut orang menyebalkan di depan umum. Tapi, pemuda itu tiba-tiba berkata dengan suara yang lebih panjang, kita tidak bisa menghabisi mereka, karena menghabisi mereka akan terlalu mudah bagi mereka. Kita harus membiarkan mereka hidup dan hidup dengan rendah hati di tengah cemohan dan ejekan kita, mereka hidup di mata hina sepanjang hari, selalu memakai label sampah, laki-laki akan menjadi budak dari generasi ke generasi, dan perempuan akan menjadi kupu-kupu malam dari generasi ke generasi. Ini hukuman yang paling berat bagi mereka, bukankah begitu? Ya, semua orang tertawa serempak, berpikir bahwa pemuda ini memang kejam. Membiarkan sepuluh besar lima negara hidup seperti ini, akan lebih baik menghabisi mereka. Warna wajah keempat orang itu tiba-tiba memudar sepenuhnya, terutama Gongsun Ying dan Chen Fengjiao, yang wajahnya sangat ketakutan dan gemetar tak terkendali. Hidup seperti ini hanyalah pemandangan mimpi buruk. Tapi pemuda itu sepertinya pandai memarahi orang, dengan sengaja mencoba merayu semua orang, tidak semua sepuluh besar di lima negara adalah sampah seperti orang-orang ini. Semua orang tahu siapa yang membeberkan sampah ini. Warna asli, biarkan mereka berhenti mencoreng reputasi lima negara besar kita. Semua orang langsung saling memandang dengan bingung. Faktanya, kebanyakan orang datang ke sini hanya setelah mendengar rumor tersebut. Mereka bahkan tidak tahu apa perbuatan jahat dari sepuluh besar dari lima negara itu berita itu dengan cepat. Di antara puluhan ribu praktisi yang benar-benar melihat Xia Chen mengungkapkan wajah asli Zhou Yang dan lainnya di alun-alun, kurang dari satu persen. Sepertinya dia adalah seorang kultifator dari luar kota, tapi saya tidak tahu namanya. Seorang kultifator yang muncul di alun-alun berbisik, dengan nada agak ragu-ragu. Lagi pula, di depan banyak orang, jika seorang kultifator aneh dari tempat lain mengungkapkan identitas sebenarnya dari sepuluh besar dari lima negara, semua orang mungkin akan merasa malu. Itu memang seorang kultifator dari luar. Pemuda itu berkata dengan serius, tetapi kultifator ini melakukan ini setelah menerima instruksi dari orang dewasa, dan orang dewasa ini adalah salah satu dari sepuluh besar dari lima negara. Orang lain yang masuk sepuluh besar adalah orang yang sok suci, pencuri laki-laki dan kupu-kupu malam perempuan. Demi kehormatan lima negara besar kita, pria ini tidak segan-segan mengambil risiko, menanggung penghinaan, dan berpura-pura terlibat dengan sampah-sampah ini. Tujuannya adalah untuk mengungkap warna aslinya sekarang dia akhirnya berhasil. Iya, dia telah berhasil melenyapkan apel buruk dari lima negara besar kita. Mau tahu siapa pria mulia yang menyamar, bekerja keras, mempertaruhkan nyawanya hidup, dan bekerja keras demi kehormatan lima negara kita. Dia hampir meneriakan dua kata terakhir, dan semua orang tercengang. Banyak orang berlinang air mata dan sangat gembira. Mereka tidak pernah mengira bahwa setelah lima negara besar kita dipermalukan oleh sekelompok sampah, masih akan ada seorang praktisi tingkat tinggi yang memiliki karakter mulia dan reputasi yang mulia dari dewa kepada lima negara kelas tiga. Kehormatan, kita harus menghargainya. Jadi semua orang berteriak sekuat tenaga silakan keluar, Tuan. Pemuda dengan wajah tegas tiba-tiba menunjukkan senyuman rendah hati, membungku ke arah pintu, dan berteriak dengan suara yang sangat menyanjung. Saya mengundang Anda untuk bekerja keras, menanggung penghinaan, dan memenangkan penghargaan besar untuk lima negara kita Tuan. Su Wan Long Su Wan Long Li Sao Dong dan empat orang lainnya tertegun sejenak, mata mereka tegak, penuh rasa tidak percaya. Khususnya, Dong Fang Bai membuka mulutnya lebar-lebar seolah-olah dia melihat delapan puluh wanita tua terbuka di depannya pada saat yang bersamaan. Orang ini diculik oleh Xia Chen. Tidak hanya dia tidak mati, tapi dia juga menjadi pahlawan dengan prestasi besar melalui kerja keras. Bang 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 bang, empat sosok kaku tiba-tiba terlempar keluar dari pintu dan jatuh di depan mereka seperti gug-guk mati. Mereka adalah Zhou Yang, Kuan Zhong, Wang Zheng, dan Lu Yun. Zhou Yang diinjak oleh Xia Chen dan jatuh terbalik ke dalam tanah untuk waktu yang lama. Dia belum mati, tetapi wajahnya berlumuran darah dan kotoran. Tiga orang lainnya semuanya terluka parah dan dibawa sejauh lebih dari seratus mil. Mereka pada dasarnya disiksa sampai mereka tidak bisa bangun dan berjuang di tanah seperti cacing. Zhou Yang menyerang saya di depan umum, hanya untuk menghabisi dan membungkam saya. Wang Zheng menyerang Lu Yun di depan umum, hanya untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Kejadian ini telah disaksikan oleh banyak orang di alun-alun. Ini adalah segunung bukti kuat itu membuktikan betapa orang menyebalkannya kamu. Suara yang jelas terdengar perlahan, dengan nada yang benar dan tegas, seolah-olah hakim penghakiman terakhir adalah Su Wan Long. Dia adalah orang pertama yang terkesan ketika dia muncul di atas panggung, dan semua orang bersemangat untuk sementara waktu, dan kemudian dengan hormat berpisah, membiarkan Su Wan Long yang pekerja keras masuk perlahan, memamerkan perannya sebagai protagonis. Unggung Su Wan Long lurus dan rambutnya disisir hingga hitam mengkilat. Hanya wajahnya yang sedikit pucat. Dia juga terluka parah oleh Xia Chen dan muntah darah. Untungnya, dia meminum pil sepanjang perjalanan kembali dan merasa lebih baik. Setidaknya mengadakan pertunjukan tidak lagi menjadi masalah. Melihat mata semua orang terfokus padanya, Su Wan Long dengan cepat menjadi tenang. Dia adalah salah satu dari sepuluh besar di lima kerajaan, dan dia paling tidak takut dengan pemandangan seperti ini. Dia memandang dengan anggun ke depannya, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan keras hari ini, sebagai mantan sepuluh besar, saya akan mengungkap warna sebenarnya dari sampah ini, dan mengembalikan lima negara besar kita ke masa depan yang cerah, dan budidaya yang diperoleh dari lima negara besar kita. Kita tidak boleh membiarkan beberapa binatang bertindak sembarangan, bukan begitu. Ya, di dalam dan di luar gedung, semua orang meraung seperti tsunami, menyebabkan meja dan kursi di aula bergetar hebat. Bagi masyarakat yang sedang marah dan merasa ditipu, yang dibutuhkan hanyalah sosok yang berakal sehat untuk tampil. Dia secara alami akan menjadi seorang pemimpin. Inilah yang disebut mengangkat senjata dan berteriak, dan dunia akan berkumpul untuk merespons. Bagus sekali. Su Wan Long berkata, saya paling tahu apa yang telah dilakukan binatang-binatang ini. Karena semua orang ada di sini, ini hanyalah kesaksian. Dengan kekuatan Anda, kami bisa tanpa rasa takut terhadap kekuatan jahat apapun, saya yakin. Selama sebagai kita di sini, bersama-sama kita akan menjadi seperti gelombang yang tak terhentikan. Tak terbendung semua orang tergerak olehnya, dan mereka langsung berteriak serempak. Su Wan Long menelan ludahnya dan mulai berbicara dengan penuh semangat tentang berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Li Sao Dong dan lainnya. Untuk sepenuhnya menjatuhkan mantan mitra ini, tidak cukup hanya mengandalkan beberapa rumor, tetapi juga memiliki kejahatan yang nyata dan dapat diandalkan. Dalam perjalanan pulang, Su Wan Long memikirkan cara menagih tuntutan. Dia menghabiskan sepanjang hari bergaul dengan para gangster ini, jadi dia sangat jelas dan fasih. Proses yang tidak terlihat membuat Dong Fang Bai, Li Sao Dong dan delapan orang lainnya terlihat sangat penuh kebencian. Semua orang sangat marah dan mengira mereka memang sampah. Wajah Li Sao Dong dan delapan orang lainnya menjadi hijau setelah mendengar ini. Beberapa kejahatan yang disebutkan oleh Su Wan Long memang dilakukan oleh mereka, tetapi ada beberapa hal yang tidak dilakukan, dan banyak hal yang sangat kabur dan dapat dikaburkan mulut, tapi itu berubah menjadi tindakan keji, dan semuanya disalahkan pada mereka. Ini hanyalah pembingkaian. Setelah mendengarnya, bahkan mereka berdelapan merasa tidak punya pilihan selain mati, dan terlalu sulit untuk menuliskannya. Lahir di lingkungan yang begitu istimewa, mustahil membedakannya. Jika Anda mengucapkan satu kata lagi, Anda akan langsung dibanjiri air liur. Su Wan Long bersorak dan menjadi semakin energi saat berbicara. Dia sangat pandai memberikan pidato, dan dia memanfaatkan sepenuhnya kahliannya saat ini. Tidak hanya dia fasih dan fasih, tetapi nada suaranya juga jelas dan kata-katanya sangat canggih, yang membuat delapan orang itu menjadi binatang buas yang lebih rendah dari nangui dan guguk, sementara dia sendiri menjadi pahlawan besar dengan mempertimbangkan keadilan dan kehormatan rakyat, lima negara di hati. Selain itu, Su Wan Long tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong, dia menggabungkannya dengan kenyataan di depannya dan memberikan contoh bagaimana sepuluh besar itu sombong dan mendominasi di restoran Siuksian, menghabisi orang dan menjebak orang, dan bagaimana mereka menyerang milik mereka sendiri, orang-orang di alun-alun, yang membuat semua orang merasa sangat kredibel dan terus bertepuk tangan. Di sisinya, dia terus mengkritik delapan orang tersebut, tetapi di sisi lain, Li Sao Dong dan yang lainnya marah dan penuh kebencian, dan mata mereka hampir terbakar. Dulu mereka menjebak orang lain dan menganggapnya menyenangkan, namun kini giliran mereka, mereka langsung merasa itu tidak menyenangkan. Apalagi orang ini jelas terlibat dalam banyak hal. Kejahatan mereka terlalu banyak untuk dijelaskan, meskipun butuh tiga hari tiga malam untuk menggambarkannya, saya tidak perlu menjelaskan semuanya. Bagaimanapun, semua orang sudah tahu wajah sebenarnya dari sampah ini, namun, saya ingin menasihati semua orang, jangan menyentuh satu jari pun dengan mereka, karena meskipun Anda bersama mereka, Anda akan merasa sangat kotor. Yang disebut pria sejati tidak akan bergaul dengan penjahat, apalagi yang lembut ini sampah. Kata yang bagus, semua orang merasa senang dan tertawa serempak. Kata-kata Tuan Su Wan Long sungguh menghibur. Mereka pasti menggunakan slip diok untuk memberitahu para master dan meminta para tetua di belakang mereka untuk menyelamatkan mereka. Su Wan Long tersenyum sedikit. Dia tahu apa yang akan dilakukan kelompok teman-teman ini tanpa bertanya kepadanya, dan yang harus kita lakukan adalah untuk menyelamatkan mereka. Semakin luas semakin baik, semakin cepat semakin baik. Biarkan semua orang tahu warna aslinya. Bahkan sekte terbesar di lima negara tidak akan bisa melindungi mereka. Oke, saya setuju dengan kedua tangan dan kaki. Tuan Su Wan Long benar sekali. Dia harus membuat mereka bau sehingga mereka tidak bisa berdiri selama sisa hidup mereka, dan lidahnya akan diturunkan untuk menekan mereka selama sisa hidup mereka, sisa hidupnya. Itu ide yang bagus. Semakin luas penyebarannya dan semakin banyak orang mengetahuinya, semakin sedikit binatang buas ini yang mampu mendominasi dan melakukan hal-hal buruk. Biarkan mereka seperti direndam dalam kotoran gug-gug yang bau dan menjadi bau selama ribuan tahun. Jika semua orang mengetahui warna sebenarnya dari sampah ini, tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, mustahil untuk menutupinya. Opini publik akan lebih baik. Semua orang memuji dan menganggupkan kepala dengan kagum. Mereka merasa bahwa kata-kata Su Wan Long telah menyentuh hati mereka, dan mereka semakin mengaguminya. Tiba-tiba, pemuda yang berdiri di samping Su Wan Long berteriak dengan keras semuanya, saya ingin mengatakan sesuatu, siapa yang dapat melakukan pekerjaan dengan baik dengan mengungkap warna sebenarnya dari sampah ini, sehingga kita semua tidak lagi tertipu, dan berikan lima negara besar kita memiliki masa depan yang cerah. Hah! Jangan lupakan penggali sumur saat kita minum air. Tentu saja saya tidak akan melupakannya. Ini adalah hal baik yang dilakukan Tuan Su Wan Long. Ya, meskipun sebagian besar dari sepuluh besar tidak memuaskan, Tuan Su Wan Long telah muncul dari lumpur tanpa noda, seperti bunga teratai. Ini adalah pahlawan yang sebenarnya. Jika Tuan Su tidak mampu membalikkan keadaan, sampah-sampah ini akan melakukannya, menyebabkan kerugian besar pada lima kerajaan. Dengan cara ini, hanya orang-orang luar biasa seperti itu yang dapat memberi contoh bagi murid-muridku dari lima kerajaan. Pemuda itu mengangkat tangannya dan berteriak lagi sekuat tenaga. Dia memilih waktu yang tepat, dan masyarakat langsung bersorak, gembira karena masih ada sebidang tanah suci di antara para petani yang diperoleh di lima negara. Dukung Tuan Su Wan Long, dukung dia. Kami akan bersumpah setia kepada Tuan Su dan selamanya berterima kasih padanya. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar pantas mendapatkan gelar sepuluh besar lima negara. Semua orang adalah sampah dan sampah. Tuan Su adalah idola saya. Saya laki-laki orang pembawa sial. Jika tidak, saya akan memberikan hidup saya. Jika Tuan Su tidak menganggap saudara perempuan saya jelek, saya akan menikahi saudara perempuan saya, meskipun dia adalah seorang selir bersedia. Dewa memberkati kelima negara kita, masih ada orang-orang yang murni dan mulia seperti Tuan Su. Sungguh suatu berkah di tengah kemalangan. Di masa depan, tidak akan ada lagi gelar sepuluh besar lima negara. Hanya akan ada satu Master Su Wan Long, satu Master Su Wan Long, seratus atau seribu di antaranya. Tuan Su Wan Long telah memberikan pahala yang tak terukur dan telah menyatukan dunia selama ribuan tahun. Timur tidak terkalahkan, Barat tidak terkalahkan, Selatan tidak terkalahkan, dan Utara tidak terkalahkan. Su Wan Long tersenyum dan mengangguk memberi salam. Perilakunya tidak berpuas diri atau meremehkan diri sendiri. Dia juga memenangkan hati semua orang. Dia menoleh dan berbisik kepada pemuda itu saudara Xiao Kun, terima kasih banyak. Jika saya tidak menemukan Anda untuk sementara waktu untuk mengemas reputasi saya dan menarik begitu banyak orang, akan sulit bagi saya untuk menjatuhkan mereka begitu dengan cepat. Saya mengumpulkan reputasi, jangan khawatir, saya pasti akan mendapat manfaat darinya setelahnya. Saudara Su, jangan khawatir, ini yang aku lakukan. Pemuda itu, Xiao Kun, menepuk dadanya dengan keras, dengan aku dan lembaga ting-teng di belakangku yang merencanakan dan membesar-besarkan hal ini untukmu, reputasimu pasti akan tercapai, puncaknya. Senang sekali bisa bekerja sama. Su Wan Long tersenyum dan menepuk pundaknya. Senang sekali bisa bekerja sama. Xiao Kun juga berkata sambil tersenyum. Jika Xia Chen ada di sini dan melihat adegan ini, dia pasti akan mengeluh bahwa kekuatan agen di industri hiburan benar-benar kuat dan maha kuasa. Su Wan Long, orang menyebalkan, kamu memanjat mayat kami. Kamu masih bukan mantan saudara kami. Betapa tercelah, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, yang langsung menarik perhatian banyak orang mata berwarna putih oriental. Orang lain juga berwajah garang. Setelah lama mendengarkan, akhirnya mereka paham. Saya tantang orang ini untuk mencap mereka sebagai sampah dan sampah naik. Dia menjadi pahlawan yang hebat, tetapi dia dan orang lain menjadi orang yang terkenal jahat. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Su Wan Long tersenyum menghina dan memandang ke arah Dong Fang Bai tanpa ragu-ragu tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan tercelah, tetapi Anda tidak memilikinya. Bagaimana Anda, binatang buas yang menikam saya dari belakang, memiliki wajah yang menonjol? Kualifikasi apa apakah kamu harus menuduhku? Wajah Dong Fang Bai membeku, otot pipinya bergerak-gerak, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia memang tidak memenuhi syarat untuk berdiri. Dialah yang ingin menghabisi Su Wan Long hantu sekarang. Mantan teman baik ini bertemu lagi, dan mereka telah menjadi musuh dengan kebencian yang tak terlupakan. Su Wan Long tersenyum tipis dan tidak mengejarnya dengan ganas. Meskipun jauh dilubuk hatinya dia ingin menghabisi Dong Fang Bai, dia masih harus menekan amarahnya dengan seluruh kekuatannya dan tidak menunjukkan tanda-tandanya. Sepuluh besar dari lima negara telah dirombak, dan dia sekarang menjadi penerima manfaat terbesar. Reputasinya tidak hanya tidak menurun, tetapi juga mencapai puncaknya lagi. Tentu saja, setelah panas ini berakhir, banyak orang pasti akan mempertanyakannya, tetapi dengan adanya wadah pemikir Xiao Kun, situasi keseluruhan pada dasarnya telah diputuskan, dan beberapa masalah kecil dapat diabaikan sama sekali. Dong Fang Bai dan yang lainnya telah terkenal selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka tidak sama dengan dia yang sekarang berada di puncaknya. Oleh karena itu, dia tidak perlu atau memenuhi syarat untuk mengambil tindakan untuk mengambil tindakan. Para penggemar fanatik di belakangnya tentu saja akan menyampaikan kekhawatiran mereka padanya. Benar saja, begitu Dong Fang Bai melompat keluar, semua orang langsung bereaksi keras, berteriak, dan membentak. Kamu lebih rendah dari binatang buas dan kamu berani menghina Tuan kami, Suwan Long. Kamu bukan hanya orang menyebalkan, kamu juga orang menyebalkan. Kamu adalah telur manusia dan berjalan seperti bola yang menggelinding. Binatang penusuk dari belakang yang lebih rendah dari nangui atau gup-gup berhak menyebut orang lain tercelah. Apakah kamu memarahi dirimu sendiri? Kamu sangat tidak tahu malu dan tak terkalahkan. Kamu benar-benar cukup kuat untuk memamerkan kemampuanmu untuk memamerkan bagian bawah garis sepuluh besar. Jika Tuan Suwan Long tidak diberkahi dengan keberuntungan, dia pasti sudah lama dibasmi oleh Anda. Sebaliknya, Anda merasa sedih. Bagaimana kalau saya memberi Anda seratus goresan besar di telinga? Apakah Anda masih merasa sedih? Orang jelek sering membuat kerusakan, dan mereka masih mengelut tentang Tuan Su. Mereka adalah kaleng pecah dan sampah. Seluruh tubuh Dong Fang Bai gemetar, dan dia tidak bisa membedakan warna wajahnya, dia merasa malu, benci, marah, dan putus asa. Meskipun dia berada di puncak level ke-10 lusa, dia tidak berani marah saat ini, jika tidak semua orang akan meludahinya. Bisa menenggelamkannya. Li Sao Dong dan yang lainnya memiliki ekspresi kesedihan dan mati rasa di wajah mereka, meskipun dalam hati mereka tahu bahwa semua ini hanyalah konspirasi Suwan Long dan memanfaatkan kesempatan bagus ini. Mendorong mereka ke jurang yang dalam, Anda dapat memanfaatkan peluang untuk mendapatkan modal massal dalam jumlah besar. Setiap orang sangat mahir dalam rangkaian trik ini, tapi sekarang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena tren umum lawan sudah terbentuk, mengapa pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi bandit? Itulah yang sebenarnya. Tidak peduli apa, tidak mungkin untuk bersaing dengan Suwan Long hari ini, dan kecil kemungkinannya untuk kembali lagi di masa depan. Jika ada kata-kata dan perbuatan yang panas, Anda akan segera mengalami penindasan yang paling kuat. Menyaksikan Dongfang Bai dan yang lainnya berubah menjadi guk-guk yang tenggelam. Suwan Long tersenyum tipis lagi, merasa segar sejenak. Menurutku balas dendam paling kejam bukanlah menghabisimu, tapi menghancurkan hal terpenting tentangmu. Itu akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bos, pria hina dan tidak tahu malu ini, sangat kejam dalam perbuatannya. Dia tidak tahu bahwa Xia Chen memiliki pengalaman di kehidupan sebelumnya dan telah mempelajari segalanya tentang Ho Hei Ksue dari banyak surat kabar, media, TV, dan film. Bagaimana dia bisa menjadi seperti orang-orang di dunia ini, yang begitu polos hingga mereka lucu dan hanya ingin memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Ayo pergi, pertunjukannya sudah selesai. Tunggu saja senior mereka datang dan menyeka pantat mereka, kata Suwan Long lembut, menjentikkan jarinya, dan berbalik bersama Xiao Kun untuk pergi wanita berbaju hijau yang masih tak sadarkan diri bahkan tidak memandangnya. Awalnya itu adalah hubungan duniawi, bukan emosional, jadi saya sangat tegas ketika menyerah. Perpisahan dengan Tuan Suwan Long. Semua orang secara spontan menyingkir dan berkata serempak dengan semangat. Kemudian mereka berbalik dan memulai babak baru kritik verbal terhadap Dong Fang Bai dan orang lain yang akan menyusut ke sudut. Berjalan keluar dari pintu restoran budidaya, Suwan Long memandang ke langit dengan senyum masam di wajah tampannya hari-hari baik telah berakhir. Sekarang saya harus bekerja keras, sangat keras. Bos, jika saya tidak menerobos alam kekuatan supernatural dalam waktu tiga tahun, saya khawatir bosnya juga tidak akan melakukannya. Saya akan menjadi beban. Saudara Su, apakah kamu masih memiliki bos? Xiao Kun bingung. Saya baru menyadari bahwa apakah saya benar-benar bisa makmur dalam hidup ini dan keluar dari lingkaran kecil kita tergantung pada saya, bos. Suwan Long merangkul bahunya dan berkata dengan nada yang sangat serius. Koma, pada saat ini, Xia Chen, bos yang dia panggil, telah meninggalkan kota Yongcing jauh. Setelah berjalan sekitar dua jam, Xia Chen akhirnya melihat Su Yun Suan dan empat orang menunggu tidak jauh di depan, dan melambai dengan cepat. Keempat orang itu tidak hanya berdiri di sana dan menunggu. Sebaliknya, mereka menemukan sebidang rumput datar dan menyiapkan meja bundar dengan teh, teh, makanan ringan, dan barang-barang lainnya di atasnya cukup terhibur. Sial, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Xia Chen sangat terkejut. Apakah kamu bodoh? Bukankah kamu memberi kami tas penyimpanannya? Ambil saja dari dalam? Jika tidak, kami tidak akan bisa duduk di sini dan meminum angin barat laut setelah kamu pergi begitu lama, mengeluarkan kartu, sembilan tabung. Ah, Xia Chen tertegun, tiba-tiba merasa sedikit bingung. Adegan ini sangat familiar. Beberapa teman menyiapkan meja bundar, mengisi beberapa kalengkok atau teh, menyombongkan diri, bermain mahjong, betapa bahagianya hidup santai. Dia telah berjuang dan meningkatkan diri sejak dia memasuki dunia lain. Ia, mengejar keabadian, mengejar keabadian, dan mengejar kekuasaan adalah naluri paling dasar dan primitif dari para beku. Ini untuk jalan-jalan santai yang menyenangkan, untuk bisa menyiapkan meja bundar dan bermain pay go di mana saja, untuk berjalan-jalan dengan gadis yang Anda cintai, untuk bebas melakukan semua hal gratis. Transcendensi dari hidup dan mati, Transcendensi dari alam, yang dimaksud tidak lebih dari melompat keluar dari hutan belantara ini dan mengejar kebahagiaan dan kedamaian. Xia Chen tiba-tiba merasa sangat jernih, dan jiwanya sangat jernih, seolah-olah telah dicuci dengan air suci. Ada transparansi yang sangat terang, seolah-olah dia telah melepaskan semua beban dan bisa melayang ke langit hanya dengan am mengetuk. Dia perlahan menutup matanya, tidak bergerak, seperti patung. Epiphany, Su Yun Xuan dan empat orang lainnya terkejut. Mereka segera berdiri dan melihat pemandangan ini, merasa luar biasa. Ling Fei Fei menutup mulutnya dengan tangan kecilnya dan hampir berteriak. Tanpa diduga, kata-katanya akan langsung membuat Xia Chen tersadar. Pencerahan adalah suatu keadaan yang diimpikan oleh para praktisi. Tidak seorang pun dapat merasakan atau memperkirakannya sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Hampir setiap praktisi bermimpi bertemu dengan hal baik seperti itu, namun sulit untuk menemuinya hanya beberapa kali dalam seumur hidup. Tentu saja, pencerahan juga tergantung pada kesempatan masing-masing orang. Ada yang pencerahannya bertahan lama, bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sedangkan bagi yang lain mungkin hanya sekejap atau beberapa jam saja pencerahan. Tergantung alasannya masing-masing. Apakah kamu pernah mendapat pencerahan? Su Yun Xuan bertanya dengan lembut, menatap Xia Chen yang setenang tidur. Tidak, Yang Qian Hui, Xie Tian Feng, dan Ling Fei Fei menggelengkan kepala tanpa ekspresi iri atau malu. Saya pernah mengalaminya sekali. Su Yun Xuan tampaknya merasa sangat bersyukur. Tetapi itu hanya berlangsung selama beberapa lusin napas. Rasanya seperti sedang tidur siang. Rasanya seperti setengah tertidur dan setengah terjaga. Aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya, kakak perempuan. Ling Fei Fei berkata, Kalau begitu kamu bangun, bagaimana rasanya bangun? Setelah saya bangun, saya merasakan ambang kekuatan supernatural. Su Yun Xuan berkata perlahan, Sebelumnya, saya hanya berada di puncak kekuatan yang diperoleh tingkat ke-10, dan saya baru saja memahami energi bawaan. Itu adalah itu, pencerahan yang membuatku menjadi sosok yang setara dengan Sang Tianyi. Bayangkan ambang kekuatan magis. Keempat orang itu terguncang tanpa sadar. Mereka semua berada di tingkat ke-10 lusa. Tentu saja mereka tahu betapa sulitnya untuk melihat ambang kekuatan supernatural yang jatuh di depan dari ambang batas, bahkan tanpa mengharapkannya. Kami bahkan belum mencapai tingkat ke-10 dari kekuatan yang diperoleh, apalagi ambang kekuatan supernatural, kata si Etian Feng sambil tersenyum pahit. Meskipun saya telah mengambil satu langkah lebih banyak dari Anda, tidak ada perbedaan. Su Yun Xuan juga tersenyum pahit, itu hanya persepsi, masih jauh dari mendekati. Bahkan jika Anda berdiri di bawah ambang pintu, melewati ambang pintu adalah yang paling penting. Jika kamu belum melewatinya, ambang batas kekuatan magis tidak ada artinya. Aku ingin tahu alam apa yang telah dicapai Xia Chen. Pernahkah kamu berdiri di depan ambang kekuatan magis? Dia begitu kuat sehingga dia bisa langsung menghabisi makhluk di alam yang sama. Pasti tidak sulit untuk melintasi alam yang kian hui, mata berkedip. Xia Chen pernah berkata bahwa dia telah berdiri di depan ambang kekuatan supernatural, dan hanya selangkah lagi untuk melewatinya. Kata Su Yun Xuan, sedikit mengernyit, tapi saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Apa katamu? Ling Fei-Fei bertanya. Dia bilang bukan karena dia tidak bisa melewatinya, tapi karena ambang batas kekuatan magisnya terlalu tinggi, sehingga sulit untuk dilintasi. Saya tidak mengerti seberapa tinggi ambang batas kekuatan magis hingga membuatnya begitu sulit untuk dilintasi, kata Su Yun Xuan ragu-ragu. Xia Tian Feng dan Yang Qian Hui merentangkan tangan mereka dan berkata, kamu, orang yang telah merasakan ambang kekuatan supernatural, bahkan tidak mengetahuinya, dan kecil kemungkinannya kita akan mengetahuinya. Karena itu ambang batas, bagaimana bisa tinggi? Jika terlalu tinggi, apakah masih bisa disebut ambang batas? Kata Ling Fei-Fei sambil berkedip. Hemsu Yun Xuan berpikir sejenak dan mengangguk. Apa yang dikatakan Ling Fei-Fei bukannya tidak masuk akal. Setelah Xia Chen mendapat pencerahan, dia harus berdiskusi baik dengannya tentang aspek ini. Eh, tiba-tiba mereka berempat berteriak bersamaan, mata mereka membelalak, dan mereka menatap Xia Chen dengan kaget. Saya melihat separuh tubuh Xia Chen tiba-tiba meledak dengan cahaya merah menyala yang seperti suatu zat, dan itu menjadi semakin intens, seolah-olah akan terbakar. Panas yang pekat memancar keluar, dan mereka berempat tiba-tiba merasakannya rasa terbakar panas yang keluar dari wajah mereka. Dalam sekejap mata, cahaya merah menyala menyebar ke seluruh tubuh Xia Chen. Sepertinya dia diselimuti cahaya dan hanya bisa melihat satu sosok. Mereka berempat sangat ketakutan sehingga mereka mundur, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Xia Chen. Pada saat ini, panas di sekitar Xia Chen sangat luar biasa, seperti tungku yang terbakar, dan bahkan mereka tidak bisa mendekat. Kakak senior, akankah penglihatan seperti itu terjadi ketika kamu tercerahkan? Apa yang terjadi? Ling Fei Fei bertanya dengan kaget. Aku juga tidak tahu Su Yun Xuan juga tampak terkejut dan bergumam, bagaimanapun, hal itu tidak pernah terjadi ketika aku mendapat pencerahan, dan aku belum pernah mendengar ada orang yang mengalami hal seperti itu selama pencerahan. Pada saat ini, cahayanya menjadi semakin kuat dan meluas. Xia Chen hampir berubah menjadi sinar matahari, memancarkan daya tembak. Bahkan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas, dan dia hanya bisa samar-samar melihat sosoknya dalam cahaya yang kuat. Hanya saja meskipun cahaya ini kuat dan memiliki panas yang luar biasa, tidak ada nyala api yang dihasilkan. Bahkan pakaian dan rambut Xia Chen tidak terbakar sama sekali. Setelah menyebar sekitar 10 kaki, ia berhenti mengembang dan membentuk bola cahaya berbentuk setengah lingkaran besar, yang terbakar Xia Chen das tergantung di tengah. Kakak senior, bahkan kita tidak dapat menahan suhu setinggi ini. Apakah Xia Chen akan baik-baik saja? Ling Fei Fei meraih tangan Su Yun Xuan dengan ngeri. Dia selalu berselisih dengan Xia Chen, tetapi pada saat kritis, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan pria ini. Tidak apa-apa, Xia Chen adalah tubuh suci Yuan Kuno. Dia mungkin mendapat penglihatan selama pencerahannya. Ini mungkin hal yang baik baginya. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dia mengatakan tidak apa-apa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan kecil Ling Fei Fei. Jantungnya berdebar kencang. Yang Qian Hui dan Xia Tian Feng juga menjaga mata mereka tidak berkedip, dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Kondisi Xia Chen jauh di luar pengetahuan mereka. Meskipun dia sangat cemas, dia tidak berdaya. Di lautan kesadaran, Xia Chen berdiri di depan ambang kekuatan magis yang mengjulang tinggi seperti awan, dan tubuh kecilnya terbang ke atas dengan cepat. Tampaknya kita akan melewati ambang batas yang tidak lagi tampak seperti ambang batas. Dia telah melompati ketinggian ketika dia pertama kali mencapai alam magis, dan tubuhnya mulai terbakar dengan nyala api yang berkobar, semakin kuat nyala apinya apinya telah melampaui batas yang mampu dia tanggung. Jika dia terus terbang ke atas, apa yang menunggu Xia Chen akan hancur berkeping-keping. Tapi Xia Chen tidak melambat sama sekali, tidak peduli bagaimana apinya menyala. Dia masih naik dengan cepat ke atas seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Anehnya, saat ia naik lebih tinggi, tubuhnya tidak sepenuhnya roboh di bawah kobaran api. Ternyata aman dan sehat. Wajah Xia Chen tidak sedih atau bahagia, setenang laut. Seluruh dirinya berada dalam keadaan dan keadaan yang indah, bahkan api yang berkobar pun dapat diabaikan sepenuhnya. Saat ini, Xia Chen tidak memikirkan apapun, pemikirannya terhenti, dia hanya bertindak berdasarkan naluri, dan lautan kesadarannya murni. Hanya ada sesuatu yang aneh dan paling konsisten dengan jalan yang mengalir perlahan, melingkari seluruh tubuhnya. Mengisolasi api yang dapat membakar segalanya. Nyala api semakin berkumpul hingga akhirnya. Itu sudah sebesar batu kilangan dan meluncur ke bawah menuju Xia Chen, hanya untuk mencegah Xia Chen melewati ambang pintu. Di lautan kesadaran, bahkan nyala api tampaknya memiliki bobot. Ketika nyala api cukup berkumpul, kecepatan Xia Chen yang meningkat akhirnya terpengaruh dan mulai melambat bangkit. Setelah beberapa saat, Xia Chen telah melewati 2 per 3 dari ketinggian ambang batas. Energi bawaan di sekitarnya menjadi semakin tebal, dan apinya juga berubah menjadi putih susu api bawaan. Api bawaan ini bukanlah satu atau dua, juga bukan garis api yang dikirim oleh para biksu magis, melainkan lautan api. Suhu di tengah lautan api mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, memicu agelombang api besar dan menghantam Xia Chen dengan ganas. Jika ini adalah waktu normal, bahkan ledakan gangfire bawaan secara acak akan cukup untuk mengubah Xia Chen menjadi abu, apalagi di lautan gangfire bawaan yang tak ada habisnya. Namun, gelombang api yang mengerikan ini hanya dapat memperlambat pendakian Xia Chen untuk sementara, tetapi tidak dapat membahayakannya sama sekali. Ketika mereka semakin dekat, mereka segera diisolasi oleh kekuatan tak kasat mata, seperti monster yang menakutkan. Menghadapi bayi-bayi di dalam wadah pelindung transparan, mereka hanya bisa terlihat tak berdaya dan menghela nafas. Xia Chen tampaknya buta terhadap segala sesuatu di depannya. Dia tidak memiliki ekspresi, hanya ketenangan yang seolah-olah menembus segalanya. Matanya bersinar dengan kilau keemasan yang samar, seolah-olah dia melihat jalan menuju langit yang tidak ada siapa-siapa bisa menemukan. Ia masih dalam kondisi pencerahan dan belum bangun. Namun karena berbagai alasan, ia tiba-tiba mulai menyerang alam kekuatan supernatural selama kondisi pencerahan, yang menyebabkan berbagai fenomena aneh. Geng api bawaan meraung, dan saat Xia Chen bangkit kembali, lautan api bergolak lebih dahsyat. Tidak hanya memicu gelombang api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di balik gelombang api, sebenarnya muncul sosok manusia yang dibuat murni dari api geng bawaan. Sosok-sosok ini cukup kasar dan memiliki wajah stereotip. Masing-masing setinggi puluhan kaki. Mereka datang ke depan Xia Chen, mengayunkan tinju seukuran rumah, dan menggunakan berbagai metode untuk memukul Xia Chen dengan liar. Jika Xia Chen melihat pemandangan ini ketika dia bangun, dia pasti akan ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia harus menghadapi begitu banyak kesulitan setelah melewati ambang kekuatan magis lautan api saja sudah cukup untuk menghabisinya. Boom-boom-boom. Sosok yang dipadatkan dengan api bawaan menyerang Xia Chen dengan ganas, mengamuk di lautan api, seolah-olah raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengayunkan palu godam, hanya untuk menghancurkan seekor kutu kecil sampai mati. Namun, kutu tersebut, yang bisa terbakar menjadi abu hanya dengan percikan api yang dilempar oleh palu, tidak terluka selama serangan panik tersebut, namun hanya terhalang dan kecepatan ke atas sedikit lebih lambat. Energi bawaan menjadi semakin tebal, hampir berubah menjadi lautan luas yang menempati seluruh dunia. Kemudian lautan ini membentuk api bawaan yang paling berkobar, berputar tidak seperti sebelumnya. Semakin banyak sosok siantian gang huo, dan wajah mereka menjadi semakin jelas. Mereka tidak lagi kasar dan penuh kebencian seperti di awal, dan metode serangan mereka menjadi semakin melimpah keterampilan, itu juga tidak kacau. Setiap gerakan menyiratkan penanaman prinsip yang mendalam. Xia Chen masih tidak menyadarinya, tetapi fenomena aneh tiba-tiba muncul di sekitarnya lagi, berkedip dengan cahaya kemasan samar, mengirimkan lingkaran halo, menyebar seperti lingkaran riak. Lingkaran emas ini tidak berpengaruh pada sosok api bawaan, namun nampaknya mampu menyerap prinsip spiritual yang tersembunyi dalam pergerakan sosok tersebut. Setiap kali menyebar dalam lingkaran, seperti spons yang menyerap cukup air, lalu memasukkannya kembali ke dalam ingatan Xia Chen. Pemikiran Xia Chen telah benar-benar berhenti, dan tentu saja dia tidak akan berpikir, dia hanya secara pasif menerima latihan spiritual aneh ini dan menyimpannya di kedalaman ingatannya. Ia bagaikan selembar kertas kosong yang melayang tanpa disadari di jalan menuju alam tertinggi, membiarkan prinsip-prinsip alam itu mengukir jejak yang paling mendalam secara kebetulan dan kebetulan. Jejak ini akan menjadi kekayaan paling berharga bagi Xia Chen, jauh lebih berharga daripada pil ajaib dan benda eksternal lainnya, dan akan memainkan peran luar biasa dalam mempromosikan latihannya di masa depan. Ini bukan sekedar pencerahan, tapi tingkat realisasi yang lebih tinggi. Bahkan biksu magis yang paling kuat pun tidak bisa mendapatkan pengalaman ini. Jika Xia Chen belum mencapai tingkat tertinggi dari kekuatan yang diperoleh, dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ambang batas kekuatan magis terlalu tinggi dan perlawanannya terlalu kuat ambang kekuatan magis, sehingga dia bisa mengalami alam yang tak terlukiskan dan indah ini saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah keajaiban yang terjadi pada Xia Chen karena berbagai kebetulan. Pada saat ini, sosok gang huo bawaan telah berubah menjadi praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Wajah mereka tampak hidup tetapi tanpa ekspresi, mereka bahkan sangat halus sehingga pola pakaian mereka terlihat samar-samar bumi. Ini sederhana, sangat, sederhana, namun sempurna. Di belakang pembudidaya gang huo, ada binatang api raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut, bergegas menuju mereka satu demi satu. Tidak diketahui lagi siapa mereka. Mereka tampaknya adalah roh sejati yang lahir dari langit dan bumi dan tidak ada di dunia sama sekali. Bahkan para biksu supernatural sama pentingnya dengan semut di depan makhluk yang begitu kuat. Jika ada yang bisa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan menjadi gila. Fenomena aneh yang terjadi pada Xia Chen, biksu yang mahir, jauh di luar pemahaman mereka. Ledakan, ledakan, semakin tinggi naik, semakin kuat api geng bawaan yang menyala. Ia bahkan tidak lagi menyala, tetapi mulai meledak dengan hebat, seolah-olah ribuan jimat peledak mengaum bersama-sama. Dimanapun Anda melihatnya, bahkan sosok api geng dan binatang raksasa tanpa nama pun meledak. Mereka semua menghilang, dan sejauh mata memandang, yang ada hanya cahaya dan api yang tak ada habisnya. Kekuatan mengerikan seperti itu hanya bisa dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi. Namun, semua serangan terhadap Xia Chen tidak berpengaruh. Xia Chen seperti ilusi, perlahan bangkit dengan latar belakang cahaya dan api yang menyala-nyala. Bukaan emas masih menyebar, menyerap setiap kebenaran yang bisa diserap, umpan balik dan vakum. Terangi kebenaran di jalan besar, kejar kekuatan di jalan besar, tidak ada kesedihan atau kegembiraan di jalan besar, dan jadilah abadi di jalan besar. Saat ini, Xia Chen seperti makhluk yang tak terkalahkan. Setiap gerakan atau bahkan pikiran dapat menghancurkan segalanya dan menciptakan segalanya lagi, itu adalah reinkarnasi hidup dan mati. Namun, ia malah berhenti berpikir dan hanya bisa menjadi seperti batu, hidup berdampingan dengan langit dan bumi namun tanpa kesadaran apapun. Keadaan yang hampir tak terbayangkan ini sebenarnya sangat jauh dari tingkat kultifasi Xia Chen saat ini. Apalagi mengalaminya, melihatnya saja sudah merupakan berkah yang besar. Tiba-tiba, semua cahaya dan api tersapu, dan sosok Xia Chen tiba-tiba membeku, lalu dia berdiri perlahan di atas ambang pintu di udara, matanya bersinar dengan cahaya kemasan, menatap dunia aneh di luar ambang batas magis. Kali kedua dia mencapai alam kekuatan magis, dengan bantuan kesempatan pencerahan, Xia Chen benar-benar mengatasi banyak rintangan dan mencapai puncak ambang kekuatan magis. Selama dia mengambil langkah lain, dia akan melampaui keberadaan manusia, memperoleh kekuatan supernatural, dan bahkan lebih banyak lagi. Tiba-tiba, Xia Chen bergerak, dan mata emasnya langsung menyatu, memperlihatkan ekspresi sadar namun sedikit bingung. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Lalu, Xia Chen melihat dunia aneh yang tak terlukiskan. Dunia hanya muncul di matanya sesaat sebelum berubah menjadi kegelapan sepenuhnya. Kemudian, kekuatan besar dan tak tertahankan melonjak menuju Xia Chen, menariknya langsung kembali ke tanah dari atas ambang batas magis. Ledakan, seolah-olah sebuah meteor jatuh ke tanah, Xia Chen berteriak dan tiba-tiba terbangun dari pencerahannya. Lampu merah menyala langsung menyatu dan menghilang, seolah tidak pernah muncul. Xia Chen, apa kabar Su Yun Suan, Yang Kian Hui dan yang lainnya berteriak dan dengan cepat berkumpul. Xia Chen masih sok. Perasaan jatuh dari atas ambang batas magis begitu nyata sehingga dia masih ketakutan berkata, Aku baik-baik saja sepertinya aku bermimpi dan aku sedikit takut. Bermimpi? Apakah kamu takut? Su Yun Suan dan yang lainnya saling memandang. Bukankah mereka mengatakan bahwa momen pencerahan adalah alam yang misterius dan misterius? Bukankah itu sebuah pencerahan? Hanya tidur siang. Ini terlalu aneh. Xia Chen menjadi tenang dan hendak berbicara ketika tiba-tiba ekspresinya membeku dan dia merasa ada lebih banyak hal dalam pikirannya. Hal-hal ini tentunya bukan bagian dari ingatan, tetapi berkaitan erat dengan kesadarannya, bagaikan satu tubuh dan tidak dapat dipisahkan. Mungkinkah itu yang dia peroleh selama pencerahannya yang tiba-tiba Xia Chen berpikir, dengan rasa ingin tahu merasakan ingatan yang tidak dikenalnya, tetapi tidak mencoba memahaminya. Dia memiliki intuisi bahwa hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dia pahami saat ini. Jika dipaksa untuk mengerti, saya khawatir akan terjadi bencana besar. Tumpah ruah jauh di dalam dan Tian tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuh Xia Chen terguncang. Banyaknya sudah lama tidak mendapat petunjuk apapun. Pergerakan yang tiba-tiba ini pasti berarti bahwa ingatan yang diperoleh dari pencerahan itu luar biasa. Setidaknya itu berada pada level yang sama dengan Tian Su taumatologi dan kompas posisi, dan bahkan mungkin lebih tinggi. Apakah kamu baik-baik saja, Xia Chen? Su Yun Xuan melihat ekspresi tercengangnya dan merasa sangat tidak nyaman. Aku baik-baik saja hanya memikirkannya. Xia Chen kembali sadar dan menjawab. Saudaraku, apakah kamu baru saja mendapat pencerahan? Atau kamu sedang tidur siang? Kenapa kamu masih bermimpi? Ngomong-ngomong, kamu baru saja mendapat penglihatan. Tubuhmu bersinar seperti api, dan ukurannya lebih dari 10 kaki. Dan suhunya sangat tinggi, kita tidak bisa mendekat. Xia Tian Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Cahaya seperti api. Xia Chen terkejut, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Keempat orang itu mengangguk pada saat yang sama. Mereka telah menyaksikan ini dengan mata kepala mereka sendiri dan tidak mungkin itu salah. Berapa lama bagiku untuk mendapatkan pencerahan ini? Xia Chen bertanya dengan sedikit cemberut. Selama proses pencerahan, pemikirannya terhenti, sehingga dia tidak memiliki ingatan. Yang bisa dia ingat hanyalah saat dia menginjak puncak ambang kekuatan magis, melihat dunia aneh, dan kemudian proses jatuh. Menurut pengalaman pertama kali memasuki alam kekuatan magis, saat melewati ambang batas kekuatan magis. Semakin tinggi dia naik, semakin kuat nyala energi bawaannya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada harapan untuk berdiri di puncak ambang kekuatan magis, atau bahkan setengahnya. Namun ingatan sebenarnya memberitahunya bahwa setelah pencerahan dan kebangkitannya, dia memang telah berdiri di puncak ambang kekuatan supernatural dan melihat dunia yang sama sekali berbeda dari aslinya. Dapat disimpulkan bahwa pada saat pencerahan, beberapa alasan yang tidak diketahui membantunya melewati rintangan api. Hanya dengan begitu seseorang dapat melangkah ke puncak ambang kekuatan magis. Jika tidak, mustahil untuk melewati kobaran api saat bangun. Tentu saja, Xia Chen tidak menyangka bahwa penghalang itu bukan hanya nyala api biasa, tetapi lautan api yang dibentuk oleh api bawaan, dan bahkan membentuk makhluk api dan ledakan yang sebanding dengan kesengsaraan surgawi. Andai saja dia tahu, saya khawatir saya bahkan tidak bisa berdiri diam sekarang. Sekitar 2 atau 3 jam. Ling Fei-Fei berkata dengan tidak yakin, dan mereka semua fokus pada penglihatannya. Saya lupa waktu tepatnya pencerahan saya. 2 jam 832 nafas. Si Etian Feng melaporkan sebuah angka. Saya tidak tahu bagaimana dia menghitungnya. Xia Chen tidak menunjukkan keterkejutan sudah lama terbiasa. Dia menganggup dan tiba-tiba menghela nafas saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh dampak alam magis selama pencerahan. Pencerahan tiba-tiba ke alam kekuatan supernatural. Mereka berempat langsung terkejut. Pencerahan adalah kesempatan untuk berlatih yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Jika Anda mencapai alam pada saat pencerahan, maka kesulitan dan hambatan yang semula seperti jurang alam akan teratasi tanpa disadari, yang hampir merupakan terobosan yang paling didambakan oleh para praktisi. Apalagi saat Anda mencapai alam besar dan mendapat pencerahan, itu seperti kue di langit. Bahkan jika Anda tidak bisa maju, Anda pasti akan mengambil langkah maju yang besar. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menembus kekuatan magis? Atau apakah ini sebuah langkah maju yang besar? Su Yun Xuan menekan kegembiraan batinnya dan bertanya dengan gugup, jadi dia sangat bahagia untuk Xia Chen. Tinggal satu langkah lagi. Xia Chen berkata perlahan, saya sudah berdiri di puncak ambang kekuatan magis. Saya hanya perlu melangkah. Tapi saya hanya melihat dan jatuh dari atas ambang batas. Meskipun dia hanya selangkah lagi, dia tidak merasa menyesal. Sebaliknya, dia sedikit bersyukur. Jika dia benar-benar melangkah ke dunia aneh yang dilihatnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Aduh mereka berempat menghela nafas dengan penyesalan. Tidak masalah, Xia Chen. Meskipun tidak ada terobosan, kamu hanya selangkah lagi dari langkah terakhir, dan kamu telah melihat alam kekuatan supernatural di balik ambang pintu. Saya yakin serangan berikutnya akan berhasil. Yang Qian Hui menghibur. Ya, saudaraku, jangan berkecil hati. Kamu baru mencapai langkah terakhir setelah mencapai alam magis dua kali. Xia Tian Feng juga menghiburnya. Kamu seharusnya senang karena kamu tidak membuat terobosan. Ling Fei Fei berkata sambil tersenyum, jika tidak, kamu harus kembali ke rumah. Calon murid yang dipilih oleh aliansi tidak menginginkan biksu sihir tingkat pertama, kecuali-kecuali Anda bisa menjadi seperti empat raja besar Yan dan Zhao, yang dapat dengan kuat mengendalikan para murid agung. Mereka berempat tertawa. Alasan Ling Fei Fei cukup bagus. Apalagi saat ini, yang terakhir lebih penting daripada menerobos kekuatan supernatural dan berpartisipasi dalam pemilihan aliansi. Pencerahan telah mendorongku ke titik ini, yang sudah menjadi batasnya. Jika aku ingin melewati ambang kekuatan magis, aku hanya bisa mengandalkan usahaku sendiri, tapi gumam Xia Chen, dengan beberapa perubahan yang tidak bisa dijelaskan dalam wajahnya. Dia memikirkan kembali dunia yang dia lihat ketika dia membuka matanya ketika dia berdiri di ambang kesaktian. Meski hanya sesaat, itu tetap ada di pikirannya selamanya dan tidak bisa dihilangkan. Itu seperti gambaran ajaib yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu hanya bisa diubah menjadi persepsi gambar uniknya sendiri. Di depan gambar ini, Xia Chen merasakan semacam perubahan telah terjadi dalam dirinya, tetapi dia tidak mengetahuinya dari mana perubahannya. Ayo, bagaimana perubahannya? Namun, kenangan mendalam yang dibawa oleh pencerahan tampaknya menjadi lebih mudah dipahami dalam menghadapi gambaran dunia yang aneh. Tingkat kultivasinya belum meningkat, dan wilayahnya hanya meningkat sedikit, tetapi tubuh fisiknya tampaknya telah ditempa lagi, dan kekuatannya melampaui imajinasinya. Ketika dia baru saja pulih dari pencerahannya, Xia Chen merasakan kekuatannya tubuh fisiknya. Meskipun tubuh Fajra Agungnya baru dikembangkan hingga tingkat pertama, tubuh fisiknya tidak sekuat sepersepuluh dari praktisi di tingkat yang sama. Itu sudah tidak ada bandingannya, tetapi setelah pencerahan ini, pada dasar aslinya, sebenarnya menjadi lebih dari tiga kali lebih kuat. Sampai batas tertentu, Xia Chen sekarang dekat dengan senjata ajaib berbentuk manusia dan sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Walaupun tingkat kultivasinya tidak meningkat, namun tubuh fisiknya kuat, yang berarti kekuatannya meningkat pesat. Tapi apa? Su Yun Xuan memandangnya dengan penuh minat, kamu bilang kamu melihat dunia di luar ambang kekuatan magis. Bisakah kamu menjelaskan kepada kami seperti apa dunia kekuatan magis yang kamu lihat? Dunia di luar ambang batas kesaktian secara alami adalah dunia kesaktian. Walaupun mereka terbiasa melihat para biksu gaib, namun dunia yang mereka lihat ketika melewati ambang kesaktian tidak bisa sama persis merasakan secara mendalam tentang apa yang ditemui Xia Chen ketika dia berhasil menembus minatnya. Aku baru saja akan memberitahumu hal ini. Xia Chen berkata sambil tersenyum pahit, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, aku juga tidak bisa menggambarkan apa yang kulihat, tapi aku merasa bahwa dunia yang kulihat bukanlah dunia nyata, kekuatan magis. Mereka berempat tercengang dan saling memandang. Bukankah itu alam kekuatan gaib? Su Yun Xuan bertanya dengan heran, apa itu? Apakah kamu tidak mencoba menyerang alam kekuatan gaib? Dan kamu sudah berdiri di ambang kekuatan gaib. Kenapa bisa? Apa yang kamu lihat bukanlah alam kesaktian. Kamu belum pernah melihat alam kekuatan supernatural sebelumnya, bagaimana kamu tahu bukan itu? Ling Fei Fei menyela. Yang lain memandang Xia Chen dengan heran, mengharapkan dia memberikan penjelasan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Xia Chen memasang ekspresi aneh di wajahnya, itu hanya perasaan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya lihat bukanlah alam kekuatan supernatural, belum sepenuhnya, karena apa yang saya lihat, seharusnya lebih dalam, lebih luas, dan lebih mendalam dari alam kesaktian. Mereka berempat saling memandang lagi, dan tiba-tiba merasa sangat sulit untuk memahami apa yang dikatakan Xia Chen. Mereka semua berpikir bahwa tubuh suci Yuan kuno mungkin unik dan luar biasa, dan bahkan alam dampaknya berbeda dari orang biasa ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Kamu belum pernah melihat dunia abadi, bukan? Ling Fei Fei berkata sambil tersenyum, Sebenarnya, selama kamu melangkahinya, kamu akan naik menuju keabadian dan mencapai tujuan besar kehidupan kekal, kamu menyesalinya, kamu buta sia-sia, menangis dengan sedihnya. Air mata. Xia Chen tersenyum dan berkata orang yang menyesalinya adalah kamu. Jika aku menjadi abadi dan mencapai pencerahan, bukankah kamu juga akan naik ke surga? Mengapa kamu masih menertawakanku? Itu benar Ling Fei Fei memutar bibir merahnya dengan jari-jarinya, tiba-tiba tampak bereaksi, melompat, menunjuk ke arah Xia Chen dan berteriak, Sialan, satu orang dapat mencapai tujuan ayam dan gug-gug naik ke surga, kamu berkeliling terkutuklah aku seperti ayam atau gug-gug, mari kita lihat apakah aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Dia bergegas dan memukul Xia Chen dengan kombinasi pukulan. Meskipun dia tidak menggunakan energi aslinya, dia masih sangat kuat. Untungnya, tubuh Xia Chen sangat kuat setelah pencerahannya, jika tidak maka akan mudah baginya untuk melakukannya pukul dia hingga jatuh. Semua orang tertawa dan merasa bahwa dengan harta karun hidup di tim ini, perjalanannya cukup menarik. Jangan bicarakan ini lagi, ayo kita dorong beberapa pai go sebelum kita pergi. Xia Chen berjalan ke meja sambil tersenyum dan duduk. Dia mengeluarkan sepasang kartu remi modern yang dibuat sendiri dari sakunya punya beberapa barang bagus di sini, ini. Tunjukkan padaku, apakah kamu ingin memainkannya? Aku punya beberapa yang menyenangkan. Lebih dari dua bulan kemudian, Xia Chen dan rombongan akhirnya tiba di kota Jin An, persimpangan dua kekuatan besar, Dayan dan Zhao. Jin An dikenal sebagai kota terkuat di wilayah Yan Zhao. Ini adalah informasi yang didapat Xia Chen dari slip identitas Giyok. Sebagai orang udik resmi dari negara yang tidak populer, Xia Chen hanya memiliki konsep kota yang paling kuat. Namun ketika kami sampai di kaki kota Jin An, konsep ini tiba-tiba menjadi jelas. Meskipun mereka telah melihat kemakmuran Yongqing, sebuah kota dengan negara kelas 3 dan 5 negara, mereka berlima tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mereka datang ke Jin An. Ini sama sekali bukan sebuah kota, ini hanyalah pegunungan perkotaan yang berbukit-bukit dengan gedung-gedung tinggi di mana-mana. Yang mengejutkan kelima orang itu adalah bahwa sebenarnya ada gunung-gunung di kota itu, dan bukan hanya satu, tetapi ratusan atau ribuan puncak. Ketinggian puncaknya bervariasi, tetapi yang terpendek tingginya beberapa ratus kaki. Dilihat dari bawah ke atas, puncaknya sudah menembus awan. Puncak tertinggi berada di tengah gunung, diselimuti awan dan kabut, mengjulang hingga ke langit. Aliran pegunungan, bahkan sungai dan danau, mengalir perlahan di sekitar pegunungan. Dilihat dari kejauhan, pegunungan itu subur dan hijau, penuh aura, dengan tak terhitung banyaknya hewan aneh dan aneh diselingi di antara mereka, mengeluarkan suara meringkik yang unik. Airnya dalam dan jernih, ikan-ikannya berkelompok, dan kecerdasannya tidak ada habisnya. Pemandangan alam yang berdiri di tengah hirup pikuk kota ini tidak tampak menonjol sama sekali, melainkan memiliki rasa harmoni dan kelincahan yang ajaib dan magis, menambah sendewa suasana yang tidak wajar pada kota megah yang menyelimuti sebuah kota ini, luasnya hampir 10.000 mil. Namun, puncak di ibu kota ini tidak persis sama dengan gunung sebenarnya. Semakin tinggi, semakin baik. Namun wilayahnya tidak terlalu luas. Tampaknya telah dipoles dan diproses dengan hati-hati sebelum diangkut ke kota Jinan. Saya tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan sihir yang begitu kuat, siapa yang dapat mengelola gunung dengan cara ini, memindahkannya untuk ditinggali orang, dan dapat merencanakan perbatasan dengan kota dengan cara ini. Tentu saja bangunan-bangunan yang ada di kota tidak kalah mengesankannya dengan bangunan-bangunan yang ada di pegunungan. Segala macam bangunan yang mengjulang tinggi dibangun dengan indah dan memiliki keindahan yang menyayat hati. Jauh di langit, bangunan berbentuk kerucut besar digantung dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu apa fungsinya, dan terlihat misterius dan luas. Dari waktu ke waktu, cahaya terang-benderang melintas dari langit biru, dan saya tidak tahu apakah itu manusia atau makhluk hidup lainnya. Adapun keramaian di kota, ibarat segerombolan semut, melihat kegelapan, jumlahnya ratusan juta. Aura yang luas, kuat, dan ekstrim mengalir ke arah wajah, membuat semua orang yang melihat Jin An merasa ingin berteriak untuk pertama kalinya. Bahkan jika mereka hanya melihatnya dari kejauhan, Xia Chen dan lima lainnya bisa merasakan kehebatan kota itu. Dari kejauhan, mereka terlihat lebih kecil dari lima semut. Layak menjadi kota terkuat di Yan Zhao. Mampu melihat kota yang begitu spektakuler adalah perjalanan yang berharga. Dibandingkan dengan itu, kita di kerajaan Daliang memang jauh tertinggal. Su Yun Xuan mendongas sebentar, lalu datang kembali sadar. Kami masih orang udik di depan negara kelas 3, apalagi di depan kota yang begitu kuat, kami adalah orang udik di antara orang udik. Xia Tian Feng juga berkata dengan penuh emosi. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kota-kota besar di wilayah Yan Zhao tampaknya berada di persimpangan negara, sedangkan kota-kota di dalam negara tampaknya jauh berbeda? Xia Chen berkata, hal yang sama berlaku untuk kota Yongqing, dan hal yang sama juga terjadi benar untuk Jin An, tapi Jin An berada di persimpangan Dayan dan Zhao. Su Yun Xuan dan yang lainnya mengangkat bahu. Mereka juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Ini dikelola bersama oleh Dayan dan Zhao. Kedua negara besar ini bertanggung jawab atas yurisdiksinya masing-masing. Meski perbatasannya tidak begitu jelas, Dayan dan Zhao tidak pernah membedakan satu sama lain. Mereka tidak akan peduli dengan masalah kecil ini. Suara samar terdengar. Xia Chen dan yang lainnya terkejut dan berbalik. Saya melihat seorang pemuda kurus dengan wajah tampan berdiri di samping gerbang kota dengan tangan terlipat. Ketika kelima orang itu menoleh untuk melihatnya, mereka tidak peduli, tetapi mengangguk ringan. Xia Chen melihat bahwa dia baru berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dia berpura-pura menjadi dewasa. Alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia menyiratkan kesedihan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya bertanya adik, apa yang kamu lakukan? Mengerjakan. Pemuda itu tidak menjawabnya, tetapi hanya menunjuk ke gerbang kota jika Anda ingin memasuki kota, yang terbaik adalah masuk dengan cepat. Anda hanya perlu 20 pil vitalitas. Jika tidak, pada sore hari, ketertiban kota akan menjadi berubah. Setiap orang membutuhkan lebih banyak. Bayar 10 pil vitalitas. Apa? Apakah kamu harus membayar pil vitalitas untuk memasuki kota? Xia Chen dan yang lainnya tercengang. Sepanjang jalan, mereka melewati lusinan kota kuat, dan semuanya lewat secara gratis identitas. Ini bukan tur hotel, kenapa harus membeli tiket hanya untuk masuk kota Jinan? Aku bahkan tidak tahu peraturannya. Sepertinya ini pertama kalinya aku datang ke Jinan. Aku tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ada begitu banyak orang udik. Ada orang seperti ini setiap tahun. Mereka mengira kota Jinan adalah tempat yang bisa mereka masuki jika mereka mau. Ini adalah kota paling kuat di Yan Zhao, bukan lembah pegununganmu. Haha. Jangan masuk jika kamu tidak punya uang. Senang melihat pemandangan di luar Jinan. Dunia di kota bukan milik mereka. Beberapa pemuda dan pemudi berpakaian bagus dan tampan kebetulan melewati Xia Chen dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar pertanyaan Xia Chen, mereka tidak bisa menahan tawa dan berbicara dengan keras, tidak takut Xia Chen akan mendengarnya. Pemuda tampan itu memandang pria dan wanita itu dengan acuh-ta'acuh, dan menjelaskan kota Jinan dibangun oleh kerja keras para biksu dari Yan Agung dan Zhao Agung dengan kekuatan magis mereka. Ada gunung spiritual dan air spiritual di dalamnya, dan terdapat pembuluh darah spiritual yang kaya di bawah tanah, sehingga kota ini penuh dengan vitalitas. Tinggal di sini, manusia dapat hidup lebih lama dan para biksu dapat berlatih lebih cepat, yang setara dengan tanah berkah yang langka pil vitalitas. Kecuali mereka adalah penduduk setempat atau biksu dengan kekuatan supernatural, orang luar dapat tinggal di kota hanya untuk satu hari. Lima pil vitalitas harus dibayar. Begitu, Xia Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum, untungnya kita masih memiliki sejumlah kekayaan, jika tidak, kita bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di kota Jinan. Mengapa orang tidak mengatakan kita orang desa? Kita hanya bisa melihat pemandangan di luar kota. Kata Su Yun Xuan sambil tersenyum. Semua orang tersenyum penuh arti. Sepanjang jalan, mereka sering ditertawakan sebagai orang udik. Awalnya, mereka berlima merasa sedikit tidak nyaman dengan hal itu, tetapi kemudian mereka menjadi terbiasa dan mengabaikannya. Dan kalau dilihat dari asal-usulnya, mereka memang orang kampung, jadi mereka tidak marah ketika mendengar ejekan pria dan wanita berpakaian bagus itu. Dunia ini besar, dan banyak sekali orang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, jadi mengapa repot-repot? Kita bisa memanfaatkan waktu luang ini untuk berjalan-jalan di sekitar kota Jinan. Saya mendengar guru yang menyebutkan bahwa ada sejenis guas yang khusus digunakan oleh biksu wanita di kota Jinan. Ini memiliki efek keindahan yang sangat, sangat bagus. Saya di sini kali ini, saya harus pergi dan melihat baik-baik. Benarkah? Mengapa guas begitu enak? Ayo pergi bersama. Yang Kian Hui tiba-tiba menjadi tertarik. Apakah kamu tahu di mana menjualnya? Kota Jinan sangat besar? Aku khawatir kamu mungkin tidak dapat menemukannya meskipun kamu mencarinya selama 10 setengah bulan. Tanpa alamat spesifik, kami sepenuhnya buta ketika kita memasuki kota. Su Yun Suan menuangkan air dingin ke mereka berdua. Kedua wanita itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tidak apa-apa, kota Jinan sangat besar dan ada begitu banyak praktisi luar. Pasti akan ada panduan. Ayo kita cari. Ini akan menghabiskan banyak uang bagi kita. Kata Xia Chen sambil tersenyum. Kosmetik dan aksesoris khusus untuk biksu wanita ada di wilayah Tenggara kota Jinan. Ada pasar Phoenix yang sangat terkenal di sana, yang memiliki berbagai macam guas dan kosmetik lainnya. Anda dapat membeli peta untuk memeriksanya alamatnya. Pemuda tampan itu berkata dengan tenang. Sedangkan untuk pemandu, ada banyak pria muda seusia saya di dalam gerbang kota. Harga sewanya tidak mahal. Harganya bisa mencapai 20 pil vitalitas sehari. Beberapa di antaranya bisa dinegosiasikan untuk mendapatkan lebih banyak. Namun, beberapa anak muda laki-laki sangat berpikiran terbuka dan bahkan sengaja mereka akan membawa Anda ke tempat-tempat yang lebih mahal dan menipu Anda agar membeli sesuatu, dan mereka akan mendapat komisi dari Anda. Kunjungan pertama Anda ke Jinan pasti telah membuka mata Anda tidak mudah untuk mengumpulkan sejumlah kekayaan. Kelima orang itu kembali tercengang. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak cara dibalik seorang pemandu. Si Achen tidak bisa menahan tawa, berpikir bahwa pemandu ini sebenarnya tidak berbeda dengan pemandu wisata di bumi. Mereka semua menipu turis yang datang untuk pertama kalinya dan tidak mengetahui dasar-dasarnya sama di mana-mana, tapi si kecil ini ya, seseorang yang bukan saudara atau teman lama sebenarnya memberi kita peringatan. Terima kasih, anak kecil, tapi bagaimana kamu tahu dengan jelas? Lingfei-Fei memiliki kesan yang baik terhadap anak laki-laki tampan ini dan bertanya sambil tersenyum. Pemuda itu tampak agak enggan menjawab, dan setelah beberapa saat dia berkata saya juga seorang pemandu, jadi saya lebih tahu liku-liku di sini jangan tanya lagi, cepat ke kota, itu akan terjadi sebentar lagi tengah hari, aku harus membayar lebih jika aku terlambat. Karena kamu juga seorang pemandu, mengapa kamu masih mendorong kami ke anak laki-laki lain? Apakah kamu tidak ingin melakukan urusan kami? Lingfei-Fei bertanya dengan heran. Xia Chen dan yang lainnya juga cukup terkejut. Pemuda tampan ini beberapa kali mengingatkan mereka bahwa mereka semua memiliki kesan yang baik terhadapnya. Hargaku sangat tinggi, kamu tidak mampu membelinya, pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia berhenti bicara dan wajahnya menjadi tegang, seolah dia melihat sesuatu. Xiaoliang, kamu orang menyebalkan, kamu sedang mencari bisnis di luar kota dan merusak barang-barang baik kita. Suara marah dan arogan terdengar dari belakang kelima orang itu. Xia Chen dan yang lainnya berbalik dan melihat seorang pemuda jangkung gemuk berlari terengah-engah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Di belakangnya, ada lebih dari selusin pemuda dengan usia yang hampir sama. Selusin anak laki-laki mengepung anak laki-laki Xiaoliang, semuanya memiliki ekspresi jahat di wajah mereka dan menyingsingkan lengan baju dengan tangan terbuka, seolah-olah mereka akan mengambil tindakan. Ini adalah gerbang utara kota Jin'an. Orang-orang datang dan pergi. Kalian hanyalah anak-anak yang tidak berdaya. Jika kalian berani menyerangku, penjaga yang menjaga gerbang akan segera menangkap kalian. Kalian bahkan tidak akan bisa menjadi pemandu, jika kamu mau. Xiaoliang wajahnya tiba-tiba kembali tenang dan dia berkata dengan tenang. Xia Chen dan yang lainnya melihatnya, dan diam-diam memuji di dalam hati mereka. Jika itu adalah anak laki-laki lain, mereka mungkin akan menjadi pucat bahkan jika mereka tidak takut. Anak laki-laki bernama Xiaoliang ini tidak hanya tidak melarikan diri, tapi dia juga tahu bagaimana menggunakan lingkungan untuk menekan pihak lain, dan keberaniannya reaksinya sangat jarang, dan perasaan baik di hatiku meningkat sedikit. Wajah bocah gendut dan yang lainnya segera menunjukkan ekspresi ketakutan, dan momentum agresif mereka berkurang banyak. Namun, Xiaoliang mendahului mereka, dan kemarahan di wajah mereka menjadi lebih intens. Yah, kamu Xiaoliang, kamu sebenarnya mengancam kami, tapi jangan lupakan itu. Pemuda gendut itu mencibir, penjaga gerbang kota tidak akan peduli dengan alasannya. Jika mereka melakukan sesuatu, bahkan kamu pun akan dikurung. Jika kamu tidak bisa menjadi pemandu, kamu juga tidak bisa melakukannya, dan kamu tidak akan bisa menyelamatkan adik perempuanmu yang cantik. Untuk dilanjutkan, ketika dia menyebut adiknya, ekspresi Xiaoliang berubah, tapi dia segera kembali tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu coba saja. Lagi pula, aku tidak bisa melakukannya, dan kamu juga tidak bisa melakukannya. Aku saya hanya satu orang, dan Anda ada lebih dari sepuluh. Saya tidak akan mendapat banyak dukungan. Kamu melihat dia tidak bisa masuk, para pemuda itu menjadi semakin marah. Mereka ingin bergegas maju dan memukulinya, tetapi mereka takut pada penjaga gerbang kota dan harus menahannya dia. Kami bertanya pada diri sendiri bahwa kami tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaan Anda. Pemuda gendut itu menahan amarahnya dan berkata dengan kejam, kami semua bekerja sebagai pemandu. Tidak mudah untuk mendapatkan uang tambahan. Mengapa Anda selalu membeberkan latar belakang kami, dan membuat banyak praktisi dari tempat lain datang kepada kami? Jika Anda tidak memudahkan kami, kami tidak akan memudahkan Anda. Jika tidak ada yang datang kepada kami sebagai pemandu, maka Anda akan bertanggung jawab untuk membayar atas kerugian kita. Jika hargamu adil, kamu tidak menipu, kamu tidak menipu, dan kamu tidak bekerja sama dengan para pedagang yang tidak bermoral itu untuk menipu atau bahkan merampok orang luar, mengapa aku harus membeberkanmu? Xiao Liang menjawab tanpa tanda apapun kelemahan. Kamu benar-benar pembawa pesan keadilan. Pemuda gemuk itu berkata dengan mata merah dan mengertakkan gigi, makan wortel dan jangan khawatir. Setidaknya kami tidak merugikan kepentinganmu. Apakah kamu perlu ikut campur dalam urusanmu sendiri? Aku memperingatkanmu, nak, Liang? Jika kamu terus melakukan ini, apalagi menyelamatkan adikmu, kamu tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu. Ini peringatan terakhirku untukmu. Saya bukan penyelamat, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka yang telah tertipu. Saya hanyalah anak laki-laki biasa yang ingin menjadi pemandu untuk menghemat uang guna menyelamatkan saudara perempuan saya. Memang tidak ada gunanya, merugikan kepentinganku. Tapi itu merugikan kepentingan para pemandu di kota Jinan. Jika orang luar mendengar tentang kelakuan burukmu, dia akan tidak mempercayai semua pemandu, bukan hanya kalian beberapa kambing hitam Xiao Zhao, Huliang, Feng Kuan mengapa mereka sudah lama tidak muncul. Itu karena mereka tidak dapat menemukan bisnis dan harus berganti karir. Dan ini semua berkat Anda. Saya sudah lama tidak menerima bisnis. Katakan padaku, apakah Anda merugikan kepentingan saya? Apakah saya menginginkannya? Mata Xia Chen berbinar dan dia pikir itu ide yang bagus. Pemuda ini sebenarnya mampu melampaui kepentingannya yang terbatas dan melihat permasalahan dari tingkat yang lebih tinggi. Hal ini perlu dipupuk dengan baik di muka bumi dan menjadi seorang ekonom tidak menjadi masalah. Oh, minumlah. Ada begitu banyak kebenaran. Bocah gendut itu menjulurkan kepala Xiao Liang dengan wajah galak. Kamu mengungkap kami dan kamu bahkan mengada-ada biar ku beritahukan padamu. Aku tidak mengerti. Aku tidak saya tidak ingin mendengar kebohongan Anda. Saya hanya memberitahu Anda satu hal apakah Anda seperti kami atau Anda tidak ingin menjadi pemandu ini. Jika tidak, Anda akan sangat menderita hari ini. Beraninya kamu melakukannya. Xiao Liang menjentikkan jarinya dan mencibir. Apa yang tidak berani saya lakukan? Bocah gendut itu mencibir dan mengepalkan tinjunya. Kesabaran siapapun terbatas. Jika kita tidak bisa berbisnis, apa bedanya ditangkap oleh penjaga? Akan memukulmu hari ini untuk melampiaskan amarahmu. Lagipula, aku tahu inti hatimu. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan membiarkan dirimu ditangkap karena kamu masih harus menabung untuk menebus adikmu. Wajah Xiao Liang berubah. Pemuda gemuk itu merasakan kekhawatiran terbesarnya. Dia bertaruh bahwa orang-orang ini tidak akan berani menyerangnya. Itu karena dia tahu inti hati si bocah gendut dan yang lainnya. Tetapi jika pihak lain benar-benar ingin mengalahkan musuh, dia tidak boleh berjudi. Jika dia ditangkap oleh penjaga gerbang, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebagai pemandu di gerbang kota. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saudara perempuannya jika dia tidak bisa menghasilkan uang? Memikirkan hal ini, Xiao Liang tiba-tiba menjadi gugup. Jadi kamu tahu bagaimana caranya merasa takut. Pemuda gendut itu melihat tampangnya yang galak dan mencibir. Aku sudah lama menoleransi kamu, dan aku akan mengakhiri semuanya hari ini. Saudaraku, pukul dia dengan keras. Pukul dia dengan keras. Pukul dia dia menjadi cacat sebelum penjaga menangkap kita. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa menjadi pemandu di masa depan. Aku ingin menyelamatkan adikmu. Aku akan menyelamatkanmu di sebelah. Para pelayan tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung menunjukkan ekspresi kejam dan tampak seperti hendak menerkamnya. Tuan, tolong bantu saya. Karena Anda mempekerjakan saya, jangan menolak untuk menyelamatkan saya. Saya milik Anda sekarang. Bagaimana Anda bisa tega melihat saya dipukuli hingga menjadi cacat oleh orang-orang jahat ini? Mengapa Anda tidak tetap saja Anda ingin aku menjadi pemandumu? Xiao Liang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat ketika dia tiba-tiba melihat Xia Chen dan yang lainnya. Dia tiba-tiba menjadi cemas dan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu Chen. Hah! Bocah gendut dan para pelayan itu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Liang akan dipekerjakan oleh orang-orang yang jelas-jelas adalah praktisi. Mereka saling memandang untuk beberapa saat, tetapi sulit untuk bergegas maju. Xia Chen dan yang lainnya juga tercengang, dan kemudian mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Awalnya, ketika mereka melihat Xiao Liang, mereka akan dipukuli oleh anak laki-laki ini, dan mereka akan berhenti. Tanpa diduga, Xiao Liang bergegas lebih dulu, mengira pria kecil ini cukup tajam. Bangunlah, jangan khawatir, karena kamu adalah pemandu kami, aku tidak akan melihatmu dipukuli. Xia Chen tersenyum lembut, mengangkat Xiao Liang, dan menariknya ke belakang. Mata Xiao Liang bersinar karena rasa terima kasih, dan kemudian dia diam-diam merasa malu. Dia telah melibatkan Xia Chen dan orang lain tanpa alasan untuk urusannya sendiri, dan dia merasa sangat menyesal. Adik-adik, Xiao Liang adalah pemandu yang kusewa. Aku ingin dia membantu membimbingku di kota. Jika aku menghajarnya, itu tidak akan berhasil. Bahkan jika dia menatapku dengan wajah kurus hari ini, bagaimana kalau membiarkannya pergi? Xia Chen memandang pria gendut itu. Beberapa anak muda berkata dengan tenang. Pemuda gemuk itu memandang Xia Chen dengan ekspresi enggan, mengetahui bahwa Xiao Liang sedang mencari sedotan penyelamat hidup sementara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan getir Tuhan, bukannya saya tidak memberikan wajah Anda, tapi orang ini telah melakukannya berkali-kali. Urusan dan dendam kami harus diselesaikan. Selama Anda menyerahkan orang tersebut, kami semua adalah pemandu. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, dan kami dapat memberikan layanan gratis. Tindakannya cukup kejam, tapi Xiao Liang segera berkata Tuhan, jangan dengarkan mereka. Biarkan mereka memberikan layanan gratis. Mereka bisa memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Terlalu banyak tipu muslihat keji dari orang-orang keji ini dan mereka sulit untuk dilawan. Selain itu, saya kami juga dapat memberikan layanan gratis. Keakraban saya dengan kota Jin'an jauh lebih unggul daripada mereka, dan saya jamin kepuasan Anda. Xia Chen tersenyum tipis dan berkata kepada pemuda gendut itu Anda telah mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya kami ke kota Jin'an. Tentu saja kami perlu mencari panduan yang dapat diandalkan, tetapi jika Anda ingin berkomplot melawan kami, itu tidak akan terjadi, tidak berhasil. Pemuda gemuk itu memelototi Xiao Liang, matanya hampir meledak. Dia bisa memberi pelajaran pada bocah yang penuh kebencian ini begitu dia melihatnya. Tetapi Cheng Yao Jin tiba-tiba muncul di tengah jalan tiba-tiba, hatinya tiba-tiba berubah menjadi kekerasan dan dia berteriak dengan keras. Dia berkata Tuhan, saya tidak mengancam Anda, tetapi jika Anda bersikeras menggunakan anak kecil ini sebagai pembimbing Anda, saya khawatir Anda akan mengalami kehidupan yang sangat buruk di kota Jin'an. Oh, Xia Chen berkata dengan ringan, bagaimana hidupku akan buruk? Kami adalah penduduk lokal dan kamu adalah orang luar. Pemuda gemuk itu berkata dengan dingin, dan dilihat dari penampilanmu, kamu bukanlah orang yang hebat. Kamu lebih cenderung menjadi orang kampung. Meskipun kami hanya laki-laki, kami masih di dalam kota. Saya juga mengenal praktisi dan hubungan lainnya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan menekan ular lokal. Saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana dan melepaskan bocah kecil ini. Saya akan memastikan tidak ada yang terjadi pada Anda. Tepatnya, seorang kultifator, Xiaoliang mengerutkan bibirnya, dia hanyalah seorang gangster tua yang memiliki kehidupan buruk di dunia perolehan tingkat ketiga. Dia pantas disebut seorang kultifator. Akankah seorang kultifator sejati menggodamu? Meski nadanya menghina, namun ada sedikit rasa gugup. Jelas sekali, apa yang dikatakan bocah gendut itu bukannya tidak berdasar. Gangster tua, hei, nak, menurutmu siapa gangster tua itu? Apakah kamu lelah hidup? Wajah Xiaoliang berubah drastis. Xia Chen dan yang lainnya menoleh dan melihat seorang pria mabuk berbalik dari samping. Dia berusia sekitar 50 tahun dan memiliki penampilan yang baik, tetapi penampilannya cukup ceroboh dan pakaiannya dipenuhi noda anggur dan kotoran. Dia juga memegang botol anggur di tangannya, bersandar miring. Meskipun dia tidak mabuk, wajahnya dipenuhi aura yang ganas dan kejam. Paman Li, pemuda gendut dan sekelompok pemuda terkejut dan gembira, dan berteriak dengan hormat secara serempak. Paman Li, kamu datang di saat yang tepat. Kami tidak punya banyak uang akhir-akhir ini, dan itu semua karena anak ini menyebarkan desas-desus di belakang punggungnya. Kami baru saja akan memberinya pelajaran, tetapi tiba-tiba orang-orang desa ini katanya mereka mempekerjakannya sebagai pemandu dan meminta kami melepaskannya. Bocah kecil, bagaimana kami bisa menelan ini? Bocah gendut itu datang untuk menopangnya, dan pinggangnya menjadi lebih tegak. Pria bermargali melirik Xia Chen dan lima lainnya, dan ketika dia melihat Su Yun Xuan, Yang Qian Hui dan Ling Fei Fei, dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan penuh niat jahat, yang membuat ketiga wanita itu mengerutkan kening. Kemudian, dia melihat ke arah Xiaoliang lagi, dan pikiran jahatnya dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Dia bersendawa dan berkata perlahan hari mau gendut, kamu tidak kehilangan apapun akhir-akhir ini, dan kamu bahkan belum memberiku persembahan apapun, 10 hari, apakah karena bocah kecil ini? Bocah gendut itu mengangguk cepat ya? Ya, Paman Li, jika bukan karena orang ini, kita pasti sudah menghasilkan banyak uang sejak lama. Tidak hanya semua orang bisa menghasilkan banyak uang, tapi bahkan persembahan bagimu tidak akan kehilangan satu pun vitalitas. Dan, saat dia berbicara, terlihat ekspresi kesakitan di wajahnya. Jelas sekali bahwa persembahan yang diinginkan Paman Li merupakan tekanan yang besar bagi mereka. Kaulah yang menipu dan menipuku. Reputasimu sangat buruk sehingga praktisi dari tempat lain tidak mendatangimu. Apa hubungannya denganku? Xiaoliang berkata dengan keras. Kentut. Fat Tiger berkata dengan marah, tanpa penyebaranmu, bagaimana orang luar bisa tahu seperti apa kita? Jika aku sendiri yang bisa membuatmu terkenal, aku tidak akan menjadi pemandu lagi dan sudah bergabung dengan sekte itu sejak lama. Aku adalah orang yang berengsek, jadi mengapa aku harus menyalahkan lalat yang berdengung? Kamu sedang mencari kematian. Fat Tiger sangat marah dan hendak mengutuk, tapi Paman Li melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Bocah kecil, karena kamu menghancurkan sumber keuanganku, jangan salahkan aku karena menjagamu. Mata Paman Li berkilat-kilat, awalnya, kamu lebih buruk daripada seekor semut di mataku, tetapi hari ini jika aku tidak melakukannya, ambil salah satu kakimu jika kamu melepas kakimu dan membuatmu lumpuh, bagaimana anak buahku akan melakukan sesuatu di masa depan. Dia melambai kepada Fat Tiger tarik orang menyebalkan kecil itu ke sini, temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, pilih paha belakangnya, dan lihat apakah dia dapat merusak urusan kita di masa depan. Iya, Paman Li, tapi orang-orang ini Fat Tiger memandang Xia Chen dan yang lainnya dengan ragu-ragu. Meskipun dia baru saja berteriak gembira, pihak lain adalah seorang kultifator beranika Anda benar-benar mengambil tindakan. Hanya beberapa orang kampung Paman Li memandang Xia Chen dengan jijik dan berkata dengan tenang, ini pasti pertama kalinya kamu datang ke Jinan. Sepertinya kamu kekurangan pemandu, mengingat kamu adalah semua praktisi, saya ingin Anda menunjukkan wajah Anda, berikan saya anak ini, anak-anak di bawah saya ini baik, dan saya akan mengirimkan Anda panduan dengan harga yang pantas, 200 pil yuan ki sehari, tidak termasuk biaya lain, apa yang dilakukan kamu pikir. 200 pil vitalitas, mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Ling Fei Fei berkata dengan marah, Xiaoliang tidak bisa memberikannya kepadamu, berhentilah bermimpi. Jika kamu tidak ingin ditangkap oleh penjaga kota karena membuat masalah, aku menyarankan kamu untuk menyetujui kata-kataku. Tentu saja, kamu punya hak untuk memilih. Paman Li berkata dengan dingin, kecuali 200 vitalitas pil yang harus dibayar, Anda dapat memilih untuk menggunakan wizzat atau tidak. Kelima orang itu mengerutkan kening pada saat bersamaan. Apa latar belakang pria bernama Li ini? Sebaiknya kamu segera keluar dari sini. Xia Chen berkata dengan wajah serius, kami berencana memasuki kota. Kami tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kami tidak takut akan masalah. Jika kamu berani melakukannya, menyentuh Xiaoliang atau mengancam kami, saya tidak percaya penjaga yang menjaga gerbang kota Jinan akan menutup mata. Orang bodoh tidak kenal takut Paman Li tersenyum sinis. Matanya menyapu wajah ketiga wanita itu dengan niat jahat. Dia berkata perlahan dan tenang, Harimau gendut, beritahu orang-orang kampung ini, apa yang harus kulakukan. Ya, Paman Li, kata Fat Tiger dengan hormat, lalu menunjuk ke arah Xia Chen dan yang lainnya dengan senyum arogan dan berkata, biarku beritahu, aku, Paman Li, adalah seorang kultifator yang memperoleh tiga tingkat. Aku dulu bertanggung jawab atas Li Jiazuang di distrik Huainan, Jinan. Anda memiliki hubungan baik dengan penjaga yang menjaga kota. Jika Anda tidak ingin dipenjara di kota, sebaiknya lakukan apa yang dia katakan. Meskipun kata-katanya sangat kejam, dia masih remaja, dan dia tidak mengungkapkan intimidasi apapun. Sebaliknya, terlihat sedikit lucu, yang membuat wajah Paman Li terlihat sedikit muram. Xia Chen dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Pantas saja lelaki tua ini begitu sombong. Dia berhubungan dengan penjaga gerbang kota sepanjang hari, dia mau tidak mau harus bertarung dengan penjaga gerbang kota untuk menjaga hubungan. Hilbilis, sekarang kamu tahu. Paman Li menatap tajam ke arah Fat Hu, dan Fat Hu segera menjauh dengan wajah sedih. Jika kamu tidak ingin membuat dirimu tidak nyaman, segera serahkan bocah cilik itu dan ambilkan aku 300 pil vitalitas, lalu kamu bisa keluar. Bukankah kamu baru saja mengatakan dua? Mengapa menjadi tiga lagi? Xia Chen mengulurkan tiga jari dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih tidak pandai menghitung? Su Yun Xuan dan empat orang lainnya tertawa. Apakah kamu peduli? Ketika Paman Li melihat bahwa dia sedang mengejeknya, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan kejam, sepertinya kalian orang desa sedang mencari kematian. Saya akan membiarkan penjaga gerbang kota menangkapnya, kalian semua. Tangkap dia, kalian akan menanggung akibatnya ketika dia masuk penjara. Jangan biarkan penjaga menangkap mereka. Akulah yang menyebabkan ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Aku akan pergi bersamamu. Xia Chen dan yang lainnya belum menjawab. Xiaoliang tiba-tiba berkata dengan keras. Wajahnya sangat pucat, meski bahunya bergetar tak terkendali. Tapi dia masih dengan berani berjalan keluar dari belakang Xia Chen, dengan sepasang mata hitam dan putih, menatap Paman Li dengan marah dan jijik. Xiaoliang, kamu tidak perlu berdiri. Maaf, Tuan, saya telah menimbulkan masalah bagi Anda. Xiaoliang tidak berani menatapnya, menundukkan kepalanya dan berkata, adikku mengajariku bahwa satu orang harus melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya masih muda, saya juga memahami kebenaran ini. Apa yang baru saja saya katakan, saya minta maaf. Dia menatap Paman Li lagi dan berkata dengan keras, tidak masalah bagaimana kamu ingin berurusan denganku. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku bukan pemandu yang mereka pekerjakan. Jika kamu, seorang kultifator yang memperoleh tiga kali lipat yang bermartabat, ingin berurusan dengan anak seperti ku ini, maka datanglah ke sini bar. Dia berbicara dengan percaya diri, dan meskipun suaranya yang kekanak-kanakan sulit diubah, ada sedikit rasa bangga di dalamnya. Anak muda, kamu sangat setia. Paman Li menyesap anggur dan mencibir, kamu masih menggunakan kata-kata untuk menyerangku. Apakah kamu pikir aku tidak akan mematahkan hamstringmu? Hari-hari berlalu, kamu begitu naif, orang desa. Dia mengembuskan bau alkohol dan menunjuk ke arah Siachen dan yang lainnya kalian anak desa. Saya akan segera melaporkan kepada penjaga bahwa Anda sengaja membuat masalah dan mengganggu ketertiban gerbang kota Jinan. Saya akan menangkap Anda dan menempatkan kamu di penjara. Kamu tidak boleh berputar-putar, jadi aku memintamu untuk melindungi bocah cilik ini. Kali ini aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Tuan Li Dong, saya mohon. Xiao Liang mengertakkan gigi dan berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan, saya sendiri yang akan mematahkan hamstring saya, dan saya akan menambahkan salah satu tangan saya, dan mereka pergi. Oke. Ini urusanku, tolong jangan libatkan orang lain. Dia dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan di dalam hatinya, dia ketakutan, dia membenci ketidakmampuannya sendiri, dan dia menyesali mengapa dia melibatkan Siachen dan yang lainnya dalam masalah besar ini. Li Dong Ju menunjukkan senyuman yang kejahat. Dan memandangnya dengan merendahkan tanganmu aslinya milik kami. Adapun tanganmu, kamu dapat memotongnya sesukamu, tetapi orang desa ini telah menyinggung perasaanku dan ingin aku tidak memberitahumu, penjaga gerbang harus membayar harganya. Berapa harga yang kamu inginkan? Kata Su Yun Xuan dengan tenang. Mata Li Dong berbinar. Di antara ketiga wanita itu, wanita ini memiliki persona yang paling unik. Hanya berdiri di sana, dia tampak seperti begonia merah muda yang mekar dengan tenang. Dia tidak bisa tidak membuat orang terpesona ini sangat mengharukan. Alasan utama mengapa dia mengejar Siachen dan lima orang lainnya begitu dekat adalah karena dia ingin mendapatkan ketiga gadis itu. Diperkirakan bahwa orang desa ini hanyalah petani tak dikenal dari tempat lain, dan bagaimana mereka bisa mengetahui metodenya dari seorang petani lokal seperti dia. Jadi dia tersenyum tergila-gila dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dagu Su Yun Xuan untuk harganya, selama kalian tinggal bersamaku di malam hari, mungkin aku akan melepaskanmu jika aku melunakkan hatiku. Bagaimana menurutmu? Bentak, sebelum dia selesai berbicara, tamparan keras ditampar di wajahnya, membuatnya terbang ke udara. Darah langsung berceceran, dan mulutnya penuh dengan gigi patah. Dengan keras, Li Dong jatuh ke tanah seperti gug-gug mengunyah makanan, berguling-guling kesakitan dan melolong sedih. Su Yun Xuan menarik kembali telapak tangannya dan berkata dengan dingin sepertinya kamu harus melunakkan pikiranmu meskipun kamu tidak mau. Xiao Liang, Fathu dan yang lainnya langsung tercengang, menatap Su Yun Xuan dengan mata tidak percaya, dan hati mereka sangat terkejut. Paman Li adalah pria kuat tingkat ketiga. Bagi mereka, dia sudah menjadi pria kuat yang tak terjangkau. Namun, pria kuat seperti itu bahkan tidak bisa menerima tamparan dari kakak perempuan yang sangat cantik ini. Fathu dan anak laki-laki lainnya masih linglung, tapi Xiao Liang sudah bereaksi dan melihat bahwa semua mata di sekelilingnya terfokus di sini. Tidak jauh dari sana, mata penjaga gerbang kota yang dingin dan kejam diarahkan ke arahnya, dan dia hanya bisa gemetaran. Dia dengan cepat melangkah maju, mendorong Xia Chen, dan berkata dengan mendesak Tuan, tolong cepat pergi. Akan terlambat jika penjaga datang. Penjaga itu kenal dengan orang ini. Xia Chen tidak bergerak, tetapi bertanya dengan cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota Jinan. Kota Jinan mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Seorang biksu dengan kekuatan supernatural tingkat pertama datang untuk melihat pintu. Masih ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Xiao Liang merasa cemas, tetapi masih menjawab ini adalah hubungan antara penyuapan dan suap. Lidong ini memaksa Fathu dan yang lainnya menjadi pemandu kulit hitam, menipu uang praktisi luar, dan kemudian mengambil sebagian besar uangnya. Dia kemudian pergi untuk memasok penjaga gerbang kota, jadi meskipun mereka kadang-kadang melihat mereka berperilaku buruk, para penjaga tidak akan terkejut Tuan, Anda harus segera melarikan diri istana Tuan Kota, dan mereka semua adalah orang kuat di atas tingkat ke-6 yang diperoleh. Tapi saat ini sudah terlambat. Tempat di mana semua orang berada cukup dekat dengan gerbang kota, dan ada banyak orang yang datang dan pergi. Ketika mereka melihat Lidong meratap di tanah, banyak orang berkumpul untuk menonton, menarik perhatian penjaga gerbang kota. Siapa yang membuat masalah di sini? Sebuah pertanyaan dingin dan marah datang dengan cepat, dan dua sosok tinggi yang mengenakan baju besi, seperti dua teng berat, memancarkan aura tirani, memaksa masuk ke dalam kerumunan. Meskipun Jin'an adalah kota paling kuat di Yanzao, biksu yang kuat tidak ada di mana-mana. Sebagian besar orang yang memasuki kota adalah kultifator di bawah tingkat kehidupan yang diperoleh, dan bahkan ada banyak manusia. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penjaga yang kuat, semua orang berdiri ketakutan, takut menimbulkan masalah. Sudah berakhir Xiao Liang menangis dengan wajah sedih, dan hatinya benar-benar tenggelam. Dia berpikir bahwa masalah ini adalah masalah besar. Jika penjaga itu datang, mustahil baginya untuk melarikan diri waktu, penjaga berhak menghabisinya di tempat. Tuan, Fat Tiger juga terbangun dengan kaget, melihat dua penjaga yang kuat, menelan ludahnya, menunjuk ke arah Xia Chen dan yang lainnya dengan susah payah, praktisi luar inilah yang mencari panduan untuk menimbulkan masalah. Tuan Qin, Tuan Fang, saya Li Dong, Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Mendengar suara penjaga, Li Dong buru-buru bangkit dari tanah, menutupi separuh wajahnya yang telah berubah menjadi bola, dan berkata dengan A menyeringai. Dia juga memasang senyuman yang menyanjung, tapi setelah dipukuli menjadi pria gemuk, senyuman ini menjijikan. Li Dong, apakah kamu yakin orang-orang dari luar kota inilah yang menyebabkan masalah? Seorang penjaga melirik Xia Chen dan yang lainnya dan berkata dengan cemberut. Dia mengatakan ini di mulutnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius di dalam hatinya, dia berpikir bahwa Li Dong dan yang lainnya telah membangkitkan kemarahan Xia Chen dan yang lainnya karena mereka memaksakan diri untuk menjadi pemandu atau bertindak terlalu jauh dalam penipuan mereka. Dia berpikir bahwa orang ini tidak tahu bagaimana menahan diri, dia terlalu serakah. Saya mendapat tamparan di wajahnya, dan itu memang pantas saya terima. Hanya saja persembahan yang biasa dikirim Li Dong cukup memadai. Meski penjaga bermarga Qin berpikir demikian di dalam hatinya, dia tetap berbicara dengannya. Benar? Tuan Qin, orang-orang desa ini menyukai anak-anak saya dan ingin menjadi pemandu, tetapi mereka tidak dapat memperoleh uang, jadi mereka ingin mempekerjakan mereka secara gratis. Ketika kami menolak, mereka memukul mereka dengan tangan mereka, kamu harus melakukannya untukku. Keluarkan. Li Dong mengertakkan gigi. Wajahnya ditampar di depan umum, dan kebencian di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Penjaga bermarga Qin mengangguk, menatap Xia Chen dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan dingin kalian sangat berani, dan berani bertindak liar di gerbang kota Jin'an. Tahukah kalian di mana tempat ini? Jika saya tidak mengunci kamu bangun selama beberapa hari, aku khawatir jika kamu tidak tahu peraturan di sini, pergi dari sini. Tuhan penjaga, mengapa Anda hanya mempercayai kata-katanya? Mungkinkah yang dia katakan adalah bukti dan kami bahkan tidak punya kesempatan untuk berdebat? Berani. Kamu bicara dengan siapa? Penjaga bermarga Qin itu menatap dan mencibir. Jika kamu tidak melakukannya, bagaimana mungkin Li Dong bisa ditampar? Menurutmu apakah kami tidak dapat melihat bahwa kamu sedang memukuli orang? Dua orang dewasa? Fathu dan yang lainnya dapat bersaksi bahwa orang desa inilah yang melukai kita. Li Dong berkata dengan tergesa-gesa. Dia sangat menyanjung dan menyanjung kedua penjaga itu, tapi dia galak dan kejam terhadap Fathu dan yang lainnya, dan dia benar-benar bermuka dua. Ya, kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak mau membayar. Paman Li membela kami, lalu wanita itu menamparkan wajah Paman Li dengan sikap yang sangat arogan, kata Fathu ketakutan. Karena seseorang telah bersaksi, apalagi yang ingin kamu katakan. Penjaga bermarga Qin memandang Xia Chen dan mencibir, tahukah kamu bahwa jika kamu mengganggu ketertiban gerbang kota Jin'an dan membuat masalah, saya dapat mengunci kamu, untuk beberapa hari hanya untuk satu bulan ini. Mereka semua satu kelompok, dan tentu saja mereka saling bersumpah palsu. Ling Fei Fei berkata dengan marah, kamu bisa bertanya kepada orang-orang yang menonton apa yang terjadi dan siapa yang berbohong. Itu tidak perlu, kata penjaga bernama Qin dengan arogan. Tidak peduli apa, kamu telah mempengaruhi tatanan gerbang kota. Yang kulihat adalah hasilnya, bukan alasannya. Ada dua cara untukmu sekarang. Pertama, bayar 500 pil vitalitas dan biarkan kamu pergi. Kedua, taruh milikmu serahkan saja kepala, masuk penjara saja dan menderita. Meminta suap secara terbuka, sebagai penjaga gerbang kota, kau lah yang mengganggu ketertiban, kata Yang Kian Hui dingin. Jadi apa, penjaga bermargakin menunjukkan ekspresi galak, kalian orang kampung. Karena kamu tidak bisa mendapatkan pil vitalitas dan mengganggu ketertiban umum, tentu saja kamu hanya bisa masuk penjara dan menderita, dan itu telah tertunda, aku sudah lama sekali. Waktunya, tunggu saja dan disiksa di ruangan kecil yang gelap. Jika kamu tidak ingin menderita ini, segera cari kerabat dan teman untuk mengumpulkan 500 pil vitalitas agar tidak mati di sana. Dikatakan, dia mengulurkan tangannya, energinya bergetar, dan dia ingin meraih Xia Chen. Melihat pemandangan ini, Li Dong Panghu dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi bangga. Xia Chen mengulurkan tangan dan mengeluarkan slip giok dari tangannya, menyerahkannya dan berkata dengan tenang sebelum menangkap saya, sebaiknya Anda memeriksa identitas kami sebelum mengambil keputusan. Untuk menghindari kesalahan. Apa identitasmu? Penjaga bermargakin menatapnya dengan mata menyipit, dan tiba-tiba menamparkan batu giok itu ke tanah. Dia berkata sambil tersenyum garang hal apa yang layak untuk membuat kami melihat identitas Anda. Apakah Anda pikir Anda adalah murid yang berpartisipasi dalam pemilihan aliansi? Siapa yang Anda coba dapatkan dengan danau slip giok yang rusak? Ikuti saya dengan cepat, jika tidak, kamu akan terlihat baik. Kamu sebaiknya segera mengambil slip identitasku, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Kata Xia Chen dingin. Hahaha penjaga bermargakin sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Alisnya terangkat dengan jijik. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana aku akan menyesalinya. Bentak. Dia menginjak slip giok dengan keras dan menghancurkannya dengan keras. Pada saat yang sama, dia memandang Xia Chen dengan mengejek saya tidak hanya tidak akan mengambilnya, tetapi saya juga akan menginjak slip giok identitas Anda di bawah kaki saya, di depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan, orang desa? Haha, kamu ingin menggunakan pecahan batu giok yang dijual di mana-mana sebagai kartu truf. Orang kampung? Apakah kamu membayangkan dirimu menjadi seorang kaisar? Kamu pasti menderita gangguan delusi obsesif kompulsif, Sisi. Benar? Slip giok seperti itu ada di mana-mana. Bahkan manusia pun bisa membelinya untuk memamerkan penampilan mereka. Aku bahkan mengatakan bahwa aku adalah biksu ajaib. Siapa yang akan mempercayainya? Fat Tiger juga dengan cepat membantu. Slip giok identitas adalah barang yang paling tidak berharga. Kamu bisa membelinya hanya dengan satu pil vitalitas. Menggunakan identitasmu untuk mengemas dirimu sendiri adalah trik yang sudah ketinggalan zaman. Xia Chen dan lima orang lainnya saling memandang dengan bingung. Mereka berpikir bahwa segalanya akan berubah jika mereka mengeluarkan Slip giok identitas. Tanpa diduga, semua orang mengabaikannya. Karena dia tidak bisa melawan ayahnya, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, pikir Xia Chen dengan menyesal. Tiba-tiba, sebuah suara tua dan acu tak acu terdengar jika kamu tidak mengambil Slip giok itu, kamu akan menyesalinya. Siapa? Keluar, berani suruh aku, aku tidak sabar untuk hidup. Penjaga bermargakin sangat marah, dan dengan cepat berbalik, ingin melihat siapa yang berani menantang yang mulia. Namun seketika, ekspresinya menjadi kaku, lalu berubah menjadi ketakutan. Berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi tenang dan tanpa kemarahan. Namun, bukan lelaki tua aneh itu yang membuat ekspresinya kaku, melainkan lelaki parubaya berpenampilan cerdik yang berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua itu, yang menatapnya dengan murung. Di belakang pria parubaya itu ada seorang penjaga jangkung yang mengenakan baju besi hitam, dengan lencana berbentuk pedang dan tombak yang menonjol di bahunya. Para penjaga bermargakin dan penjaga bermargafang gemetar seperti sekam di saringan, dan dengan cepat membungkuh dan memberi hormat saya telah melihat kepala perwira, Kapten. Keduanya begitu ketakutan sehingga mereka tiba-tiba bertemu dengan penanggung jawab dan Kapten. Penjaga gerbang kota berada di bawah manajemen Kapten, dan Kapten berada di bawah manajemen kepala eksekutif kota. Semua guru yang bertanggung jawab adalah biksu supernatural tingkat pertama dan dapat dikatakan sebagai atasan langsung mereka. Namun sekarang, kedua atasan langsungnya berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua itu. Mengingat dia baru saja meminta orang untuk keluar, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi penjaga bernama Kin. Dia benar-benar menemukan rumahnya setelah mencari kematian. Kalian berdua orang pembawa sial. Beraninya kalian tidak menghormati penatua yang dari aliansi dan mengucapkan kata-kata arogan, namun kalian bahkan tidak berlutut dan mengakui kesalahan kalian. Kapten penjaga berteriak dengan wajah pucat. Dia menemani lelaki tua terhormat dan kepala eksekutif itu berkeliling. Karena sudah dekat dengan hari ketika aliansi sedang memilih calon murid, ada banyak orang yang masuk dan keluar dari Jin'an tanpa diduga, kedua orang ini jatuh cinta padanya. Kedokteran, kemarahan di hati saya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Plop, plop, kedua penjaga itu tidak peduli dengan semakin banyaknya orang yang menonton dan langsung berlutut ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kapten begitu marah dan mau tak mau mereka merasa terkejut dan menyesal. Tidak perlu berlutut, ambil slip giyok itu dan kembalikan kepada pemuda itu. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda menghujat slip giyok identitas saya sebagai murid aliansi? Kata Penatua yang dengan tenang. Semua orang berseru dan menatap Xia Chen dan yang lainnya dengan keterkejutan di mata mereka. Murid-murid yang berpartisipasi dalam aliansi adalah prajurit dengan perolehan tertinggi di negara-negara besar dan yang terlemah berada di tingkat ke-10 dari keterampilan yang diperoleh. Selain itu, ini adalah pertama kalinya aliansi memilih calon murid. Ketika berita itu dirilis, langsung terjadi keributan. Semua biksu di seluruh wilayah Yan Zhao memperhatikan dengan cermat seleksi, bahkan lebih intens. Itu hampir menjadi topik yang wajib dibicarakan orang setelah makan malam. Terutama murid-murid terkenal dari Yan Zhao dan Yan Zhao dibicarakan oleh orang-orang, dan mereka menantikan dimulainya kompetisi seleksi lebih awal sehingga mereka dapat melihat sekilas murid-murid yang luar biasa ini. Seleksi aliansi belum dimulai, tetapi opini publik sudah ramai. Bahkan rumah judi besar bekerja sepanjang waktu, membuat berbagai prediksi, dan bersiap untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar setelah seleksi dimulai. Adapun tanah di dekat tempat pemilihan, nilainya telah meningkat puluhan kali lipat hanya dalam beberapa bulan, dan harga perkaki persegi telah menjadi sangat mahal. Penduduk asli telah menjual rumah mereka dengan harga tinggi atau dibongkar secara paksa, dan telah dihancurkan oleh beberapa kekuatan kuat yang mengkritik Fang Qiu. Beli, habiskan banyak uang untuk berspekulasi, dan dapatkan keuntungan lebih besar. Seluruh kota Jin'an sedang mempersiapkan datangnya acara besar ini, dan bahkan biksu sihir yang tak terhitung jumlahnya telah memusatkan perhatian mereka di sini. Meskipun biksu yang diperoleh tidak signifikan, mereka adalah biksu yang diperoleh terbaik di Yan Zhao. Mereka memiliki potensi yang tidak terbatas dan tidak pasti seberapa jauh mereka akan berkembang di masa depan. Tanpa diduga, anak laki-laki dan perempuan ini memiliki latar belakang yang bagus dan sebenarnya adalah murid aliansi. Meskipun ada puluhan ribu murid yang berpartisipasi dalam aliansi, puluhan ribu orang sangatlah langka di depan ratusan juta orang di kota Jin'an. Setiap murid yang berpartisipasi dalam aliansi kini menjadi tokoh terkenal. Saat ini, kedua penjaga itu benar-benar ingin mencungkil bola matanya sendiri, menghancurkannya, lalu meletakkannya di bawah kaki mereka dan menginjaknya dua kali. Saya benar-benar buta, saya benar-benar menyinggung seorang murid dari aliansi. Penjaga bermargakin bahkan berubah menjadi hijau di ususnya. Ketika Xia Chen menyerahkan slip giok dan memintanya untuk memeriksa identitasnya, itu seharusnya menjadi kesempatan terbaiknya untuk menjilatnya, tetapi dia tidak hanya gagal memahaminya, tapi dia juga menempatkan dirinya dalam resiko. Didorong ke dalam jurang, ini benar-benar mencari kematian. Dia gemetar dengan cepat, mengambil slip batu giok yang berlumpur, dan menyekannya dengan hati-hati dengan lengan bajunya untuk waktu yang lama. Kemudian dia menyerahkan tangannya kepada Xia Chen dan berkata dengan suara gemetar maaf, Tuan. Saya pendek melihat, mohon maafkan saya, lalu satu. Xia Chen meliriknya dan berkata dengan tenang jilat slip giok itu hingga bersih dan berikan padaku, dan aku akan memaafkanmu. Haha para penonton tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa metode pemuda ini cukup kejam. Penjaga itu sendiri yang menginjak slip giok, dan sekarang dia harus menjilatnya sampai bersih. Penatua yang dan kepala suku tidak bisa menahan tawa, tersenyum sedikit, dan memandang Xia Chen dengan kagum. Wajah penjaga itu membeku. Slip giok itu telah diinjaknya dan dihancurkan beberapa kali. Itu ditutupi dengan lumpur kotor. Meskipun dia baru saja menyekannya dengan lengan bajunya, masih ada kotoran di sana bolehkah aku menjilatnya. Wajahnya memerah dan dia hampir menangis Tuan, saya tahu saya salah. Saya berlutut dan bersujud kepada Anda. Saya mohon, Pak Tua, untuk menunjukkan belas kasihan dan tidak berpengetahuan seperti penjahat. Akan selesai lanjutan. 320. 320. 320.